Hanya Dalam Sepuluh Napas Singkat Di dalam formasi pemusnahan kehidupan sembilan matahari, ratusan juta pembudidaya, monster, iblis, vitalitas, dan roh primordial semuanya dilahap. Hanya mayat, harta karun dharma, artefak iblis, dan artefak iblis yang tersisa mengambang di dalam formasi. Formasi pembasmi kehidupan sembilan matahari juga berhenti beroperasi. Terlepas dari apakah itu penentang dao atau penguasa manusia, semua perhatian mereka terfokus pada sosok merah darah yang terkondensasi dari kehendak dewa jahat. Tidak ada yang memperhatikan para penggarap mati, goblin besar, dan iblis. Darah pada sosok merah darah itu melonjak dan mengembun menjadi tubuh fisik. Orang ini memiliki wajah yang sangat tampan, dan fitur wajahnya bisa dikatakan sempurna. Dia memiliki alis yang tajam seperti pedang, dan rambut hitamnya acak-acakan. Sosoknya proporsional dan sempurna. Dia tampak seperti orang biasa, tetapi ketika dia tiba-tiba membuka matanya, ada pemandangan mengerikan di mana langit dan bumi terbelah dan alam semesta berevolusi di dalam matanya. Aura yang sangat jahat langsung menyelimuti langit dan bumi. Dewa jahat telah meminjam kekuatan delapan matahari merah darah dan darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya untuk turun ke dunia. Meskipun itu hanya tiruan dan bukan tubuh aslinya, auranya sangat luas dan mendalam. Selain itu, ia melampaui langit dan bumi, dan melampaui ruang lingkup alam semesta. Yang mengejutkan, hal itu telah mencapai puncak transendensi. Cloning dewa jahat ini sebenarnya adalah makhluk alam transendensi. Dia tampaknya sedikit lebih rendah dari penjaga gunung, tetapi dia masih merupakan makhluk alam transendensi yang bahkan dao surgawi tidak dapat menahannya. Semua penguasa dan penentang dao dari penentang dao berlutut ke arah klon. Salam, dewa jahat tertinggi. Master aliansi penentang dao terbang keluar dari peti mati dan berubah menjadi pria parubaya berjubah hijau saat dia berlutut ke arah klon. Klon itu tiba-tiba menatap penguasa manusia dengan tatapan menghina, dan dia memancarkan Aura mengesankan yang menguasai dunia. Aku akan memberi kalian semua pilihan sekarang. Apakah kalian memilih untuk menyerah atau mati? Orang-orang kekaisaran tertinggi meraum dengan marah. Bagaimana kita manusia kultifator bisa tunduk pada dewa jahat dan menjadi bonekamu? Sepertinya kalian semua memilih untuk mati. Si Doppelganger tiba-tiba tertawa, dan warna langit dan bumi langsung berubah. Sebanyak tujuh matahari darah tiba-tiba meletus dengan cahaya merah darah, menyelimuti orang suci agung dari klan iblis. Kekuatan melahap yang kuat meletus dari Great Saint of the Demon Rache. Kehidupan, darah, Demon Key, dan roh primordialnya terkuras abis seperti banjir. Tubuh fisiknya dengan cepat layu dan segera berubah menjadi tumpukan abu yang hanyut. Setelah melahap Great Saint of the Demon Rache, tujuh matahari darah menjadi semakin terang dan merah. Di saat yang sama, aura inkarnasi juga menjadi lebih kuat. Untuk dapat membunuh orang suci agung dari ras iblis hanya dengan lambayan tangannya, kekuatan inkarnasi ini benar-benar menakutkan. Tuhan itu perkasa. Membunuh petapa agung dari ras iblis semudah membunuh seekor ayam. Siapa di seluruh alam semesta yang bisa menghentikan guru? Para penentang dao bersorak keras. Ekspresi kaisar manusia berubah drastis, dan ketakutan memenuhi mata mereka. Meskipun kaisar master sangat kuat dan berdiri di puncak dunia segudang, mereka tetaplah manusia. Menghadapi ancaman kematian, siapa yang tidak takut? Inkarnasi hanya bisa ada dengan meminjam kekuatan si yang... ...aku akan pergi dan menjerat inkarnasi. Kalian semua akan bekerja sama untuk menghancurkan darah matahari dan menghancurkan dunia inkarnasi. Inkarnasi akan kehilangan sumber kekuatannya, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran diam-diam mengirimkan suaranya kepada kaisar lainnya. Kemudian, dia melepaskan kekuatan dunia, menghancurkan belenggu dunia berwarna merah darah. Bentuk Dharma Gunung Surgawi muncul di atas kepalanya, membentuk alam semesta tersendiri saat ia bergerak menuju inkarnasi dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Kaisar lainnya juga melancarkan serangan sengit terhadap tujuh matahari darah. Saat ini, akulah surga. Bagaimana sekelompok semut bisa menentang surga? Inkarnasi itu mencibir dengan dominan. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan makhluk tertinggi rakyat kekaisaran. Dengan lambayan lengannya, dia mendapatkan gambaran tentang langit dan bumi yang runtuh dan alam semesta hancur. Kekuatan besar menghantam makhluk tertinggi rakyat kekaisaran. Makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran telah mencapai puncak kaisar. Meskipun dia belum melampauinya, dia tidak jauh darinya. Namun, di bawah kekuatan serangan biasa dari avatar yang turun, dunia keberadaan klan kaisar yang tak tertandingi bergemuruh dan hancur. Proyeksi magis Gunung Langit Agung berlangsung sesaat, dan kemudian runtuh sepenuhnya. Pertahanannya juga ditembus, sisa kekuatan mengirimnya terbang ke langit, menyebabkan langit bergetar hebat. Inkarnasi itu mendominasi dan berkuasa. Kekuatan satu serangan sudah cukup untuk membuat makhluk tertinggi di seluruh dunia terbang. Para kultifator dan monster besar dari alam dewa suar langit yang menyaksikan pertempuran dari jauh tercengang oleh kekuatan Yunce. Bahkan makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran tidak dapat menghentikan inkarnasi. Siapa di antara manusia penggarap yang dapat menghentikan kekuatannya yang tiada taranya? Sufang bersembunyi di dalam tubuh Raja Iblis Surga Barbar yang tak bernyawa. Dia kembali ke keadaan normal setelah melampaui langit dan bumi. Dia menatap kosong kepemandangan makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran yang dikirim terbang oleh inkarnasi. Dia merasa sulit untuk percaya. Inkarnasi itu sangat kuat. Penjaga gunung telah mengorbankan dirinya sendiri. Siapa di dunia ini yang bisa menandingi inkarnasi itu? Sufang benar-benar putus asa. Tidak ada artinya meskipun dia keluar sekarang. Dia tidak bisa mengubah situasi saat ini. Kaisar manusia menyerang matahari darah dengan ganas, menyebabkan darah matahari bergetar. Seluruh dunia berwarna merah darah bergetar. Ledakan, ledakan. Segera, tiga matahari darah hancur, tetapi mereka terbentuk kembali dalam sekejap mata. Matahari darah ini terbentuk dari kekuatan matahari jahat. Kecuali matahari jahat di isolasi, mereka akan segera terbentuk kembali meskipun hancur. Kaisar Penentang Dao, Master Aliansi Penentang Dao, Iblis Leluhur, dan Kaisar Penentang Dao lainnya menyerang kaisar manusia, mencegah mereka menyerang matahari darah. Dunia ini dan alam semesta akan menjadi milikku. Bagaimana tirai langit bisa menghentikanku? Inkarnasi itu berteleportasi di depan tirai langit dan meninjunya. Tujuh matahari darah tiba-tiba meredup. Pukulan inkarnasi berisi kekuatan seluruh dunia berwarna merah darah. Kelihatannya seperti pukulan sederhana, tapi itu seperti kekerasan. Namun, di dalamnya terdapat aura menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya. Gemuruh. Tirai langit bergetar hebat, dan banyak sekali dunia yang berguncang hebat. Ruang waktu di kedua sisi tirai langit hancur. Tangisan menyedihkan terdengar di dunia Dewa Suar Langit. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dan Big Goblin terbunuh oleh pukulan itu. Pukulan inkarnasi sebenarnya telah membuat lubang besar di tirai langit yang mengisolasi banyak sekali dunia. Namun, tirai langit telah diciptakan oleh penjaga gunung dengan kekuatan gunung surgawi yang agung. Ia telah menyatu dengan dunia dan alam semesta, sehingga memiliki kemampuan untuk pulih. Meskipun sebuah lubang telah diledakkan, lubang itu pulih dengan cepat. Rusak. Tirai langit telah ditembus. Bunuhlah jalanmu ke sisi lain tirai langit. Mulai sekarang, semua kehidupan di berbagai dunia adalah milik kita untuk dimakan. Semua dunia adalah milik kita untuk dikuasai. Astaga. 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 Semua penentang Dao dan ahli penentang Dao yang tak terhitung jumlahnya meraung dengan penuh semangat saat mereka menyerang dengan liar menuju tirai langit seperti gelombang pasang. Apakah banyak sekali dunia yang akan dihancurkan begitu saja? Sufang jatuh dalam keputusasaan yang tak terbatas. Bukan hanya Sufang. Bahkan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran berada dalam keputusasaan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah segera mundur ke Yuan Tiangong dan mempertahankan Yuan Tiangong sampai mati. Inkarnasi itu mengambil satu langkah ke depan dan hendak memasuki dunia Dewa Suar Langit melalui lubang tersebut. Tiba-tiba, sesosok muncul di lubang tirai langit. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu sederhana. Rambut dan janggutnya seputih salju, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Dia tampak seperti orang tua yang berada di ambang kematian. Namun, auranya sangat halus, transcendent, dan bukan milik alam semesta ini. Jika, jika, dia. Dao takdir berkedip cepat di benak Sufang ketika dia melihat orang ini, dan gelombang menggelora muncul di hatinya. Kiel 11 Saat ini, dia sudah mengerti bahwa orang yang telah menghapus karma antara dia dan Dewi Luo adalah lelaki tua ini. Siapa sebenarnya dia? Mengapa dia menghapus karma antara aku dan Dewi Luo? Apa yang terjadi antara aku dan Dewi Luo di masa lalu? Keraguan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati Sufang. Kemudian, dia menyampaikan pikirannya kepada Dewi Luo, yang berada di dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang, dan menggunakan kekuatan sucinya untuk membiarkan Dewi Luo melihat pemandangan itu. Dewi Luo berkata dengan lemah, Itu adalah ayah angkatku, yang datang dari luar angkasa. Para dewa alam semesta ini memanggilnya Patriark Luo. Patriark Luo, Sufang berpikir dalam hati. Tidak peduli apa alasannya, dan tidak peduli seberapa kuat Patriark Luo ini, aku harus mencari tahu semuanya. Tidak ada yang bisa mengendalikan nasibku sesuai keinginan mereka. Melihat Patriark Luo, ekspresi tenang inkarnasi akhirnya berubah menjadi serius. Dia juga ragu. Kamu, kamu bukan dari alam semesta ini. Kamu berasal dari alam ilahi Jiuksuan. Mengapa orang-orang dari alam ilahi Jiuksuan ikut campur dalam urusanku? Patriark Luo berkata dengan lemah, Tubuh aslimu yang tersegel di gunung layak surgawi secara alami mengetahui alasan aku datang ke alam semesta ini. Tidak perlu menjelaskan apapun kepada inkarnasi belaka sepertimu. Alam semesta ini milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Bahkan jika kamu berasal dari alam ilahi Jiuksuan, kamu tidak dapat menghentikanku. Inkarnasi itu berteriak dengan dominan dan menyerang Patriark Luo. Patriark Luo tiba-tiba mengangkat tangannya dan membentuk segel. Harta Dharma yang panjangnya kurang dari satu kaki muncul di hadapannya. Belati Perak memancarkan Suan Guang Perak, yang mengungkapkan kekuatan transcendent dan aneh. Kekuatan ini bukan milik alam semesta ini. Itu melampaui belenggu alam semesta ini. Begitu belati Perak muncul, seluruh alam semesta berguncang. Delapan matahari darah di langit, termasuk matahari ilahi, langsung meredup. Memotong. Patriark Luo berkata dengan acuh-ta'acuh dan menebas dengan belati Perak. Membelanjakan. Belati Perak membelah celah di dunia darah. Itu meluas dan muncul di depan inkarnasi dalam sekejap. Membelanjakan. Inkarnasi yang sangat kuat juga dipotong menjadi dua oleh belati Perak. Itu berubah menjadi cahaya darah dan menghilang. Su Fang terkejut. Inkarnasi dibunuh begitu saja. Deli Luo berkata, bagaimana inkarnasi bisa dibunuh dengan begitu mudah? Kecuali jika proyeksi tujuh matahari darah dihancurkan, klon yang turun ke dunia cahaya darah tidak akan pernah mati dan tidak bisa dihancurkan. Namun, darah matahari terbentuk oleh kekuatan matahari darah. Jika matahari darah tidak lepas dari proyeksinya, mustahil untuk menghancurkannya. Sebelum dia selesai berbicara, inkarnasi terbentuk kembali di dunia darah. Inkarnasi itu tertawa dengan dominan. Ahli dari luar angkasa, saya sekarang adalah perwujudan dao surgawi alam semesta ini. Saya tidak bisa dihancurkan. Anda tidak bisa membunuh saya sama sekali. Adapun Anda, Anda berasal dari luar angkasa dan akan ditolak oleh alam semesta ini. Berapa lama kamu bisa bertahan melawan seluruh alam semesta dan melawanku? 2492 Leluhur luo berkata dengan acu tak acu, saya datang ke alam semesta ini untuk tubuh utama Anda, jadi mengapa saya menyanyiakan kekuatan saya hanya pada klon seperti Anda? Aku juga tidak perlu membunuhmu. Aku hanya perlu membuatmu sibuk dan mempertahankan sky barrier. Aku akan menghentikan aliansi penentang dao di luar penghalang dan menggagalkan rencanamu. Kamu tidak akan bisa mempertahankan penghalang langit saat aku di sini. Aliansi penentang dao pasti akan menghancurkan banyak sekali dunia kali ini. Pada saat itu, aku akan bisa melarikan diri dari gunung surgawi yang agung dengan santai dan menempati alam semesta ini. Klon itu berteriak dengan dominan dan menyerang leluhur luo. Dua eksistensi tertinggi yang melampaui langit dan bumi mulai bertarung. Para ahli lain dari Dao Deviant Alliance melancarkan serangan sengit terhadap celah di sky barrier di bawah pimpinan Master Dao Deviant Alliance. Jumlah kaisar manusia melebihi aliansi penentang dao, dan kekuatan harta sihir mereka menekan penentang dao. Bagaimanapun, para kultifator manusia memiliki dasar yang sangat dalam. Kaisar manakah yang tidak memiliki harta ajaib tiada taraf yang dapat menghancurkan dunia. Bahkan artefak ilahi penciptaan yang sangat langka dan kuat telah muncul satu demi satu. Selain itu, harta ajaib kaisar manusia telah menyatu dengan Netersen, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali para ahli dan mengirim mereka kembali ke siklus reinkarnasi. Mereka merupakan ancaman yang sangat besar bagi para penentang dao dan menyebabkan keabadian kaisar kehilangan efektivitasnya. Namun, keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran telah dilukai oleh klon tersebut, sementara aliansi penentang dao memiliki master aliansi penentang dao dan iblis leluhur, yang merupakan ahli kuasi Transcendent. Selain itu, kekuatan para kultifator manusia ditekan di dunia cahaya darah yang diciptakan oleh tujuh matahari darah, namun para penentang dao justru sebaliknya. Bukan saja mereka tidak ditekan, kekuatan mereka malah meningkat, dan mereka menutupi perbedaan jumlah dan harta sihir. Untuk sementara waktu, kaisar manusia dan kaisar dari aliansi penentang dao tidak mampu menekan satu sama lain. Perhatikan saat aku menginjak-injak dunia ilahi suar langit hari ini. Iblis leluhur telah berubah menjadi monster yang tingginya lebih dari 300 meter. Energi iblis melingkari tubuhnya sementara tiga kepala tumbuh dari tubuhnya. Mereka sangat ganas dan menakutkan. Di belakang setiap kepala ada gambar iblis yang berbeda. Itu adalah avatar dao surgawi dari ras iblis. Ketiga gambar iblis itu meletus dengan lautan darah yang mengerikan, lautan tulang yang meraung, atau kekuatan jiwa mereka yang luar biasa. Mereka menghancurkan selusin kaisar manusia dan para orang suci agung ras iblis yang mengepung iblis leluhur. Kemudian iblis leluhur menyerbu menuju celah artefak ilahi suar langit. Iblis leluhur, dengan kaisar ini di sini, kamu bisa melupakan mengambil satu langkah pun ke alam dewa suar langit. Manusia supremasi Empyrean yang mengenakan jubah merah meledakan kekuatan ilahi yang yang ekstrim. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan seolah-olah dia adalah matahari yang terbakar. Dia langsung menyerang iblis leluhur dan menghalangi jalannya. Emperor Zen Yang Meskipun tingkat budidaya Empyrean Tru yang tidak berada di puncak alam Empyrean, dan jarak antara dia dan iblis leluhur tidaklah kecil, dia telah memahami dao besar yang kekuatan ilahi matahari yang dilepaskannya mempunyai efek penekan yang mematikan pada kekuatan iblis, memaksa iblis leluhur untuk mundur berulang kali. Iblis leluhur segera khawatir, kamu adalah keturunan ras dewa matahari. Ras dewa matahari, sebenarnya masih ada yang selamat di dunia ini. Mengejutkan. Takut. Perlombaan dewa matahari. Itu adalah musuh bebuyutan semua makhluk jahat seperti ras iblis. Di era kuno, sebelum dunia ilahi didirikan, manusia, setan, dan dewa kuno lainnya hidup di tanah kuno. Pada saat itu, ada 10 matahari ilahi di langit, dan yang mengendalikan matahari ilahi adalah ras dewa matahari. Dalam perang antara manusia dan iblis, justru karena kekuatan ras dewa matahari yang kuat, ras iblis hampir musnah. Belakangan, ahli manusia yang tiada taranya, Dayi, tiba-tiba menjual ras dewa matahari. Dayi menembak jatuh 9 dari 10 matahari ilahi, hanya menyisakan satu yang tergantung di langit. Baru pada saat itulah Rasfin dapat melarikan diri dari bencana dan mundur ke dunia gelap. Itu juga karena kerugian besar yang diderita oleh ras dewa matahari sehingga ras iblis menderita kerugian besar. Dalam peperangan berikutnya antara manusia dan iblis, mereka selalu dirugikan. Namun, ras dewa matahari yang dulunya mulia juga menghilang dalam sungai sejarah, menjadi keberadaan yang legendaris. Tiba-tiba, pada saat ini, keturunan ras dewa matahari benar-benar muncul. Su Fang, yang memperhatikan situasinya, juga sangat terkejut. Cermin suci asal dimurnikan dari 9 matahari ilahi. Sekarang setelah dia melihat keturunan legendaris dari ras dewa matahari, dan seorang supremasi yang tiada taranya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran langsung bergembira. Bagus, bagus, bagus. Aku tidak menyangka Empirian True yang adalah keturunan ras dewa matahari. Denganmu di sini, kami pasti bisa melawan iblis leluhur. Kali ini, kami pasti bisa menghindari bahaya. Pemimpin Daodevian yang melawan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran tertawa terbahak-bahak. Perlombaan Dewa Matahari. Bertahun-tahun yang lalu, saya menembak jatuh sembilan matahari dan membunuh banyak ahli dari ras dewa matahari. Kamu, sisa dari ras dewa matahari, berani menunjukkan dirimu. Jadi pemimpin Daodevian adalah pendiri ras Yi, Dai, yang telah menembak jatuh sembilan matahari. Dia telah binasa bertahun-tahun yang lalu, dan dia baru dibangkitkan melalui pergolakan dunia. Kaisar ini telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Kali ini, aku telah kembali dengan tepat untuk memusnahkan kalian semua para iblis. Terutama bajingan tercela dan tak tahu malus sepertimu, Dai. Kaisar ini pasti akan memurnikan jiwamu, menggiling tulangmu, dan tebarkan abumu untuk membalas dendam atas rasku. Empyrean True yang mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Dia seperti inkarnasi matahari ilahi saat dia bentrok dengan iblis leluhur. Meskipun kekuatan ilahi dari Empyrean True yang bisa melawan iblis leluhur, iblis leluhur benar-benar terlalu kuat. Empyrean True yang tidak dapat melakukan apapun terhadap iblis leluhur, tetapi dia masih berhasil menghentikannya di luar Sky Barrier. Untuk sementara waktu, pertempuran antara kultifator manusia dan penentang Dao menemui jalan buntu. Namun, lubang di Sky Barrier yang telah dirobek oleh klon tersebut dengan cepat pulih. Saat ini, lebarnya kurang dari 300 meter. Selama penghalang langit dikembalikan ke kondisi semula, para penentang Dao akan dihentikan di luar dunia Dewa Suar Langit, dan situasinya masih akan sangat menguntungkan bagi para penggarap manusia. Su Fang merasa jauh lebih nyaman saat menyaksikan pemandangan ini. Setelah itu, dia melihat ke tujuh matahari berwarna merah darah di langit dan hendak keluar dari formasi. Selama tujuh matahari berwarna merah darah dihancurkan, akan sulit bagi klon tersebut untuk terus ada. Tanpa dukungan dari para Transcendent, serangan para penentang Dao akan runtuh dengan sendirinya. Tujuh matahari berwarna merah darah adalah proyeksi dari matahari merah darah di langit, dan sangat sulit untuk menghancurkannya. Namun, hal itu sama sekali tidak sulit bagi Su Fang. Tidak peduli seberapa kuat ketujuh matahari berwarna merah darah itu, bagaimana mereka bisa melawan kekuatan cermin ilahi asal. Namun, tepat pada saat ini, pergolakan lain terjadi. Itu tidak datang dari medan Perang Sungai Dua Alam, dan itu datang dari dalam dunia Dewa Suar Langit. Klon tersebut membuat lubang di Sky Barrier dan membunuh banyak Dewa dan Big Goblin dari Sky Bacon Godworld. Pada saat ini, Yang Mulia Kaisar Xiao Wanting yang menjaga dunia Dewa Suar Langit sedang menjaga lubang di dunia Dewa Suar Langit untuk mencegah masuknya para ahli penentang Dao. Suara mendesing. Seorang pria parubaya anggun mengenakan jubah piton terbang menuju lubang di Sky Barrier. Yang Mulia Kaisar Hao Yuan lah yang menjaga penjara Frost besar. Xiao Wanting mengangkat alis putihnya dan bertanya, Hao Yuan, mengapa kamu tidak menjaga penjara Fast Frost? Apa yang kamu lakukan di sini? Yang Mulia Kaisar Hao Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, penghalang langit berada dalam bahaya. Kaisar ini menyegel penjara embun beku besar dan datang untuk membantu Kaisar Xiao. Xiao Wanting menganggup dan berkata, penghalang langit telah ditembus oleh klon tersebut, dan dunia Dewa Suar Langit berada dalam bahaya. Ada baiknya kamu datang untuk membantu Kaisar ini. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, cahaya ilahi Yang Mulia Kaisar Hao Yuan tiba-tiba berubah. Para penentang Dao sedang menyerang. Xiao Wanting mengangkat alis putihnya dan menoleh untuk melihat lubang itu. Pada saat ini, Yang Mulia Kaisar Hao Yuan tiba-tiba menyerang. Dia melambaikan tangannya dan jimat rune hitam hancur di samping Xiao Wanting. Racun Iblis yang mengejutkan keluar dan menyelimuti Xiao Wanting. Hao Yuan, beraninya kamu menyerang Kaisar ini secara diam-diam. Ah, racun Iblis macam apa ini? Sungguh mengejutkan. Xiao Wanting kaget dan marah. Racun Iblis itu seperti ular piton beracun, langsung merusak pertahanannya. Begitu tubuh sucinya bersentuhan dengan racun Iblis, lapisan kulitnya terlepas dan dagingnya mulai membusuk. Xiao Wanting adalah tokoh dikdaya puncak di surga yang tak berujung dan dia juga memahami hukum guntur yang tak tertandingi. Di antara sekian banyak pusat kekuatan Kaisar di Istana Surgawi Primordius, kekuatannya adalah yang kedua setelah klan Kaisar yang tak tertandingi. Di bawah racun Iblis yang mulia Kaisar Hao Yuan, Xiao Wanting juga terluka parah. Perubahan mendadak ini mengejutkan dan mengagetkan para penggarap dunia Dewa Suar Langit dan Goblin besar. Kaisar Hao Yuan dengan bangga mengatakan, racun Iblis itu berasal dari Tuan Leluhur. Racun Iblisnya adalah zat paling beracun di banyak sekali dunia. Dapat merusak apapun. Xiao Wanting, tunggu saja kematianmu. Hahaha. Xiao Wanting meledak dengan raungan yang menggelegar. Hao Yuan, kamu sudah memberontak. Yang mulia Kaisar Hao Yuan tertawa dan berkata, jika Kaisar ini memberontak, bagaimana saya bisa menyembunyikannya dari penjaga gunung dan di Hao? Namun, Kaisar ini telah tunduk pada aliansi penentang Dao dan menjadi pedang tajam aliansi penentang Dao di dunia Dewa Suar Langit. Pada saat genting, aku akan memberikan pukulan fatal pada dunia Dewa Suar Langit. Xiao Wanting mengedarkan esensi ilahinya dan kilat menyambar untuk menahan korosi racun Iblis. Dia berteriak, Hao Yuan, Anda adalah seorang kultifator manusia. Apa manfaat yang Anda dapatkan dari tunduk pada Dao Deviant Alliance? Manfaat. Manfaat terbesarnya adalah dia bisa bertahan hidup. Dasar bodoh, Dao Surgawi telah dihancurkan. Dewa jahat telah turun untuk menggantikan Dao Surgawi dan mendominasi alam semesta. Perlawanan apapun tidak ada artinya. Namun, kalian semua melawan Dao Surgawi dan menjadi musuh Dewa jahat. Pada akhirnya, kalian semua tidak bisa lepas dari kematian. Hanya Kaisar ini yang bisa mempertahankan hidupku dan menjadi raksasa di alam semesta di masa depan. Aku bahkan punya kesempatan untuk melampaui. Yang Mulia Kaisar Hao Yuan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Wajah anggunnya dipenuhi rasa tidak tahu malu saat ini. Sungguh hina dan tidak tahu malu Yang Mulia Kaisar Hao Yuan. Saya pikir Yang Mulia Kaisar Guang Han adalah mata-mata di dunia Dewa Suar Langit. Saya tidak mengira itu adalah Anda. Tapi tidak apa-apa. Karena Anda telah melompat keluar sekarang, saya bisa melenyapkannya kamu untuk mencegah masalah di masa depan. Xiao Wanting menekan racunnya dan hendak menyerang Yang Mulia Kaisar Hao Yuan. Yang Mulia Kaisar Hao Yuan mencibir dengan nada menghina, Xiao Wanting, jika Kaisar ini tidak siap, mengapa saya mengungkap identitas saya dan menyerang Anda? Suara mendesing. Dua sosok keluar dari kehampaan. Mereka adalah manusia kultifator parubaya dan iblis tua. Cahaya ilahi Xiao Wanting berubah lagi saat dia melihat mereka. Dao Penentang, Yang Mulia Kaisar Kusuan dan Orang Suci Iblis dari Ras Iblis. Kaisar Yang Mulia Manusia bernama Kusuan adalah Dao Devian yang terluka parah oleh Iblis Serigala King Wei yang dikendalikan oleh Su Fang di sepuluh dunia bawah. Tubuh fisiknya dihancurkan oleh Iblis Serigala dan dia hanya bisa melarikan diri dengan Yang Spiritnya. Saat ini, dia telah mengambil alih tubuh lain. Meskipun kekuatannya sangat berkurang, dia tetaplah seorang Kaisar Yang Mulia. Pakar Iblis bernama Motian bahkan lebih mengejutkan lagi. Dia adalah Iblis besar yang tiada taranya yang kekuatannya berada di urutan kedua setelah Iblis Leluhur. Karena Iblis Leluhur jarang muncul, ras Iblis dikendalikan oleh Motian dan Orang Suci Iblis. Dia telah memimpin beberapa pertempuran melawan manusia penggarap. Reputasinya di antara manusia bahkan lebih besar daripada Iblis Leluhur. Tiga Kaisar terhormat dari aliansi Penentang Dao telah menyusup ke dunia Dewa Suar Langit. Bagaimana Sky Barrier bisa dipertahankan ketika mereka bekerja sama dari dalam? Pada saat ini, alam Dewa Suar Langit berada dalam situasi genting. 2493 Kaisar Siao, layar langit telah dilanggar, dan kalian manusia akan dikutuk. Kalian juga diracuni. Orang bijak akan tunduk pada keadaan, jadi mengapa kalian tidak segera tunduk pada aliansi Penentang Dao? Jika anda menyerah sekarang, anda tidak hanya akan dapat mempertahankan hidup anda, tetapi anda juga akan mendapat tempat di eselon atas aliansi Penentang Dao. Mungkin Dewa Jahat Tertinggi akan membantu anda mencapai puncak Dao Agung dan melampaui alam semesta ini. Mata Kaisar Kusuan yang layu berkedip dengan suan guang abu-abu saat dia menatap Siao Wanting dan berbicara dengan suara penuh godaan. Siao Wanting tertawa terbahak-bahak, Aku selalu paling membenci iblis jahat sepertimu. Aku selalu membunuh kalian semua yang kulihat. Kenapa aku harus tunduk pada aliansi Penentang Dao dan menjadi budak iblis itu? Tuhan yang turun ke dunia. Penjaga gunung adalah ahli transendensi tertinggi, namun dia rela mengorbankan dirinya demi Dao Agung. Saya hanyalah seorang Kaisar yang tidak memiliki harapan untuk melampaui dalam kehidupan ini, jadi mengapa saya harus takut mati? Ayo, Kaisar ini dapat menggunakan kalian para iblis untuk memenuhi Dao Agung tertinggi Kaisar ini. Siao Wanting benar-benar tidak takut. Dia mengabaikan luka-lukanya dan tertawa saat dia menyerang Kaisar Haoyuan, Kaisar Suanku, dan Demon Seindevilski. Dia tidak takut mati dan dipenuhi dengan kepahlawanan. Satu lagi orang bodoh yang ceroboh. Demon Seindevilski mencibir dengan jijik saat dia menyerang celah di layar langit. Kaisar Kusuan dan Kaisar Haoyuan menyerang Siao Wanting dan membuatnya sibuk sehingga dia tidak bisa memisahkan diri. Demon Seindevilski terbang ke celah di layar langit. Pada saat ini, celah yang telah dirobek oleh klon yang turun telah menyusut menjadi hanya 30 meter. Devilski dan Devilen, akulah langit dan bumi. Demon Seindevilski mengeluarkan raungan mengejutkan yang mengguncang sekeliling. Kemudian, tubuhnya meledak saat dia tumbuh terbalik dengan panik. Kakinya menginjak dasar retakan sementara tangannya menopang bagian atas retakan. Dia menggunakan tubuh fisiknya yang kuat untuk membuka celah itu dengan paksa. 20 meter, 50 meter, 1000 meter, 3000 meter. Orang Suci Iblis Langit Iblis berubah menjadi Iblis Raksasa yang tingginya ribuan meter. Dia dengan paksa membuka celah sepanjang 1000 meter di langit yang akan pulih. Para penentang Dao, Iblis, dan makhluk jahat lainnya dari aliansi penentang Dao meledak dengan sorak-sorai yang mengguncang langit, dan semangat mereka sangat segar saat mereka menyerang menuju celah tersebut. Semua ahli alam kaisar di dunia Dewa Suar Langit dan Sungai Dua Alam telah putus asa. Tidak ada yang mengira Dao Devian Alliance memiliki skema seperti itu. Sekarang setelah Dao Devian Alliance bekerja sama, siapa yang bisa membalikkan keadaan? Tiba-tiba gelombang. Diksuan melompat keluar dari kehampaan dan berteriak, senior penjaga gunung dan yang mulia kaisar Xiao Wanting tidak takut mati, jadi mengapa kita harus takut? Jika tirai langit ditembus, tidak ada yang bisa selamat. Semuanya, usir haoyuan pengkhianat ini dan roh-roh jahat dari alam Dewa Suar Langit. Segera setelah, Suansin melepaskan avatar Dao Surgawinya, dan hantu Ice Phoenix yang besar naik ke udara. Ia mengeluarkan teriakan yang jelas dan nyaring saat menyerang Soverein Kusuan, yang sedang menyerang Xiao Wanting. Wang Tian di bawah Yi Tianyang, Huang Lingyao, dan Su Fang. Keluar dari sekolah menengah untuk berbicara kembali dengan Anda. Apa? Bercanda dengan ayah? Yun Si Jun. Kigui berkata, Ichimo. Kebun polder kosong. Yun Si Jun. Para pembudidaya lainnya dan goblin besar di alam Dewa Suar Langit diberi semangat oleh Diksuan dan yang lainnya. Mereka menyerang celah ditirai langit dengan tekat dan keberanian. Namun, banyak pembudidaya dan goblin besar diam-diam meninggalkan alam Dewa Suar Langit dan melarikan diri ketika mereka melihat situasinya tidak dapat diselamatkan. Su Fang akhirnya mengambil tindakan ketika pertempuran antara alam Dewa Suar Langit dan Sungai Dua Alam berada pada momen paling kritis. Sudah waktunya aku mengambil tindakan. Su Fang menghancurkan sisa-sisa Raja Iblis Surga Barbar, dan kekuatan suci dunia Yin dan yang menyelimuti tubuhnya. Dia langsung melampaui langit dan bumi dan tidak terikat oleh kekuatan alam apapun. Bahkan formasi pemusnahan sembilan matahari yang kuat tidak dapat menghentikannya untuk melewati formasi tersebut. Selama aku menghancurkan tujuh matahari darah, aku bisa membalikkan keadaan. Su Fang mengeluarkan kereta keabadian dan melompat ke kursi. Kekuatan dahsyat yang melampaui batas waktu meletus dari kereta keabadian saat ia terbang menuju matahari darah yang tergantung tinggi di langit. Pada saat ini, fokus pertempuran antara manusia dan aliansi penentang Dao berada di celah tirai langit. Semua penentang Dao, Iblis, dan ahli dari kekuatan gelap lain dari aliansi penentang Dao telah pindah dengan kekuatan penuh. Tidak ada satu orang pun dari formasi pemusnahan sembilan matahari yang tertinggal. Su Fang muncul di samping matahari darah di kereta keabadian, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Su Fang menyingkirkan kereta keabadian dan membalik tangan kanannya. Cermin suci asal muncul di telapak tangannya. Cermin suci asal, jangan mengecewakanku kali ini. Su Fang menggunakan segel transformasi yin yang untuk mengaktifkan cermin suci asal. Pola merah dan hitam yin dan yang muncul di permukaan cermin. Kekuatan mengerikan yang dapat mengubah yin dan yang langit dan bumi dan menyebabkan segala sesuatu kembali menjadi kekacauan menyelimuti darah matahari. Darah matahari bergetar hebat di bawah kekuatan transformasi yin yang yang dilepaskan oleh cermin. Rasanya seperti bola darah merah tua yang melonjak dan mendidih. Penglihatan sempurna Su Fang dapat melihat menembus lapisan luar cahaya darah. Samar-samar dia bisa melihat garis besar makam besar di dalamnya. Dia terkejut sekali lagi. Rahasia apa saja yang tersembunyi di dalam darah matahari yang dikeluarkan oleh dewa jahat. Kekuatan cermin suci asal sangat efektif melawan matahari darah. Begitu kekuatannya mendarat di darah matahari, ia segera melelekan cahaya darah seperti matahari yang bersinar di atas es. Ledakan, ledakan, ledakan. Makam di dalam darah matahari sepertinya telah merasakan datangnya akhir dunia. Itu meletus dengan kekuatan jahat dan menakutkan. Kekuatan ini datang dari luar angkasa. Itu sangat kuat, jahat, dan melampaui langit dan bumi. Itu benar-benar mengguncang kekuatan cermin suci asal. Apakah menurutmu semudah itu melepaskan diri dari kekuatan cermin suci asal? Su Fang mengendalikan cermin suci asal. Kekuatan transformasi yin yang tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Itu menyelimuti darah matahari dan meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Siapa? Siapa? Ci, cahaya darah di sekitar matahari darah terkelupas lapis demi lapis. Itu hancur menjadi primal keoski dan dimakan oleh cermin suci asal. Makam di dalam darah matahari juga hancur oleh kekuatan transformasi yin yang itu berubah menjadi primal keoski dan diserap oleh origin secret mirror. Sama seperti itu, darah matahari yang bahkan tidak dapat dihancurkan oleh yang mulia penguasa dengan mudah dihancurkan oleh Su Fang menggunakan cermin suci asal. Meski dikatakan mudah, nyatanya tidak semudah itu bagi Su Fang. Dengan tingkat kultivasi Su Fang saat ini dan fakta bahwa dia telah mengolah 76 meridian yang cermin suci primordial keos 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Konsumsinya juga jauh lebih rendah, tetapi masih tidak tertahankan bagi Su Fang. Masih ada enam matahari darah. Jika aku menghancurkan semuanya, konsumsi sebesar itu bukanlah sesuatu yang dapat aku tanggung. Wajah Su Fang pucat, butir-butir keringat muncul di keningnya. Dia mengertakan gigi. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku hanya bisa bertarung sampai mati. Pada saat ini, permukaan merah tua dari cermin suci asal beriak seperti danau. Sebuah manik merah muncul dari dalam. Itu berbeda dari manik asal yang dibentuk dengan melahap goblin besar dan para penggarap. Manik merah tua yang dimurnikan dari melahap proyeksi darah matahari dengan mengaktifkan cermin suci asal dengan perubahan yin yang tidak hanya berisi ki asal yang dari cermin suci asal, tetapi juga ki yin yang dan ki caotik yang terkondensasi dari caotik. Ki Su Fang menelan manik merah tua itu tanpa ragu-ragu. Kekuatan agung meledak di tubuh Su Fang. Itu diserap oleh pohon dunia dan yang meridian. Seluruh istana langit dan bumi dao bergetar. Kekuatan dunia yin yang dan yang kidi yang meridian yang digunakan untuk mengaktifkan cermin suci asal pulih dengan cepat dalam waktu kurang dari beberapa saat. Hampir setengah dari energinya tidak dapat diserap oleh pohon dunia dan yang meridian. Itu diringkas menjadi bola energi oleh Su Fang dan disegel di istana langit dan bumi dao. Su Fang terkejut sekaligus senang dengan perolehan tak terduga ini, dan dia tidak ragu-ragu untuk berteleportasi menuju proyeksi kedua dari matahari darah. Seluruh dunia darah langsung melemah setelah Su Fang menghancurkan proyeksi matahari darah. Para ahli dari Dao Deviant Alliance akan sangat bodoh jika mereka tidak menyadari perubahan yang begitu nyata. Terlepas dari apakah itu kultifator manusia atau ahli dari aliansi penentang dao, mereka semua tercengang ketika mereka merasakan cahaya merah darah di langit dunia merah darah tiba-tiba menjadi sedikit redup. Bahkan klon itu mengangkat kepalanya dengan tidak percaya. Medan perang sungai dua alam langsung hening ketika mereka melihat Su Fang muncul di sisi proyeksi kedua matahari darah. Siapa orang itu? Kenapa sosoknya begitu familiar? Dia ternyata mampu menghancurkan proyeksi darah matahari. Aura orang itu telah melampaui, ini sebenarnya transcendent yang lain. He, 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 Su Fang, dia Su Fang. Seruan terkejut meletus seperti air pasang dan menyapu sekeliling. Pada saat ini, mata master aliansi penentang dao, orang suci iblis Fusa, dan penentang dao yang mengejar Su Fang di sepuluh dunia bawah dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Su Fang telah kembali, ada harapan bagi segudang dunia. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran meledak dengan tawa yang dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan, dan suara mereka menyebar ke seluruh sungai dua alam dan dunia dewa suar langit. Su Fang telah kembali. Segudang dunia tidak akan hancur selama Su Fang masih hidup. Para ahli kaisar rilem di medan perang sungai dua alam sudah putus asa. Pada saat ini, mereka benar-benar kehilangan ketenangan dan martabat yang seharusnya dimiliki oleh para ahli kaisar rilem, dan mereka bersorak dengan keras. Leluhur Luo menatap Su Fang sementara matanya yang berlumpur memancarkan cahaya aneh, dia melampaui batas. Dia hanya berada di alam Overgod, namun dia sebenarnya melampaui alam semesta ini. Dia luar biasa, sangat luar biasa, mungkin dia benar-benar mengubah alam semesta yang akan hancur ini. Dunia Dewa Suar Langit Melalui Langit, Xuan Xin melihat sosok di langit di atas dunia berwarna merah darah. Matanya, yang tampak membeku, tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh. Dixuan tertawa keras. Su Fang, kamu akhirnya kembali. Tuan itu perkasa. Orang suci Su Fang itu perkasa. Surga, meskipun aku tidak bernasib sama denganmu, kamu masih di sini. Ying Chun Du, Qin Zui. Gui-gui dan Dragon Bird mengeluarkan tangisan gembira, tampak sangat bersemangat. Moral alam Dewa Suar Langit, yang dipenuhi dengan kesedihan dan keputus asaan, langsung melonjak. Yi Tianyang menatap sosok Su Fang dengan keterkejutan dan kecemburuan di matanya. Ini adalah Yuan Tianhong jenius nomor satu, satu-satunya harapan dunia. Su Fang, hef, jika aku memiliki cermin suci primordial chaos, aku juga bisa menggantikannya. Su Fang, hanya overgot bawah, eksistensi seperti semut, namun ia memiliki aura transendensi dan telah memutuskan karma takdir dengan Dao Surgawi. Dia memang luar biasa. Mata si Doppelganger berkedip-kedip dengan cahaya merah darah, dan ekspresi keheranan muncul di wajah tampannya. Namun, kamu ingin menghentikanku hanya dengan overgot belaka. Sungguh menggelikan. Bunuh dia dan berikan aku cermin suci primordial chaos. Suara si Doppelganger dipenuhi dengan niat jahat untuk membunuh. Astaga, astaga. 2494. Manusia sudah putus asa, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan kaisar penentang Dao melarikan diri dan membunuh Su Fang sekarang setelah mereka akhirnya memiliki harapan. Termasuk eksistensi tertinggi dari klan kekaisaran, semuanya meledak dengan kekuatan penuh dan menggunakan kartu truf mereka untuk membuat para penentang Dao dan ahli lain dari aliansi penentang Dao sibuk. Terlebih lagi, dengan kembalinya Su Fang, semua aura mereka melonjak dan menekan para ahli Dao Devian. Kaisar penentang Dao hanya bisa menggunakan semua yang mereka miliki untuk menghadapinya. Belum lagi mengirim klon mereka untuk membunuh Su Fang, bahkan melindungi diri mereka sendiri pun menjadi masalah. Saat proyeksi matahari darah dihancurkan oleh Su Fang, kekuatan klon tersebut juga telah melemah. Ia hampir tidak mampu menahan serangan Patriar Kluo. Berhentilah menyerang penghalang langit, bunuh Su Fang dulu. Akibatnya, klon tersebut mengeluarkan perintah kepada Dao Devian, iblis, dan ahli kekuatan jahat Dao Devian lainnya. Pada saat ini, kepentingan Su Fang telah melampaui penghalang langit. Selama mereka membunuh Su Fang, bahkan jika penghalang langit tetap utuh, itu tetap merupakan kemenangan penuh. Bahkan mungkin jauh lebih penting daripada menembus Sky Barrier. Astaga! 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 Ahli Dao Devian yang tak terhitung jumlahnya berbalik dan menyerbu ke arah Su Fang. Rasanya Su Fang adalah cahaya dalam kegelapan, dan para ahli Dao Devian seperti ngengat yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit. Itu membuat kulit kepala Su Fang tergelitik. Meskipun tidak ada kaisar di antara para ahli Dao Devian, jumlah mereka tidak terhitung. Selain itu, tidak ada kekurangan Lord yang lebih tinggi atau bahkan ahli tak tertandingi yang setara dengan Overgod Puncak. Namun, Su Fang hanyalah Lord yang lebih rendah, jadi bagaimana mungkin dia tidak dibunuh? Setidaknya, di mata klon, pemimpin Dao Devian, dan petinggi Dao Devian lainnya, itulah hasilnya. Su Fang, kita tidak bisa melakukan ini. Segera mundur. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran memanggil Su Fang da dan melepaskan kekuatan dunia mereka untuk menahan sebagian besar ahli Dao Devian. Mendesis! Mendesis! Pemimpin Dao Devian memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Sembilan anak panah yang ditusukkan ke dalam diagram sembilan matahari ilahi di peti mati hitam itu ditembakkan dengan keras, dan mereka melancarkan serangan ganas terhadap keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran telah terluka oleh keturunan, dan sekarang dia mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi Su Fang, dunia dan pertahanannya telah dihancurkan oleh panah-panah penentang Dao. Salah satu anak panah telah mengenai lengan kanannya, dan kekuatan untuk melahap vitalitasnya segera menyapu tubuh dewanya. Memotong! Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran membuat keputusan cepat dan mematahkan lengan kanannya. Baru setelah itu dia mampu melarutkan kekuatan panah tersebut, namun dia mengalami cedera serius. Kaisar Rilem Master manusia lainnya semuanya mencoba menghentikannya. Namun, ada terlalu banyak ahli dari Dao Devian Alliance, dan bahkan Master Kaisar Rilem tidak dapat menghentikan mereka semua. Sebagian ahli Dao Devian Alliance berhasil menerobos dan melancarkan gelombang serangan besar-besaran ke Su Fang. Dengan begitu banyak Master yang menyerang pada saat yang sama, bahkan Master Kaisar Rilem tidak punya pilihan selain menghindar. Su Fang tidak punya pilihan selain menyerah pada rencananya untuk menghancurkan proyeksi darah matahari. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghilang tanpa jejak. Ruang dan hukum akan hancur di bawah serangan yang begitu kuat. Dia benar-benar bergabung dengan Dao Surgawi dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Dia mendekati kematian. Banyak ahli Dao Devian Alliance percaya bahwa Su Fang sudah hancur. Teleportasi dewa adalah teknik yang memungkinkan seseorang melakukan perjalanan instan melalui ruang angkasa dengan bergabung dengan Dao Surgawi. Dewa alam integrasi Dao manapun dapat menggunakannya. Namun, kemampuan ini tidak bisa digunakan setiap saat. Beberapa penguasa dan penguasa tertinggi yang tiada taranya dapat menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk mengunci ruang dan waktu serta mencegah para dewa berteleportasi. Terlebih lagi, jika mereka menghadapi serangan yang kuat saat berteleportasi, kemungkinan besar mereka akan terkoyak oleh kekuatan Dao Surgawi dan ruang angkasa. Su Fang telah bergabung dengan Dao Surgawi dan berteleportasi dalam menghadapi serangan kuat yang bahkan harus dihindari oleh Master Kaisar Rilem. Bukankah itu hanya mencari kematian? Tapi di detik berikutnya, Su Fang tiba-tiba muncul di tengah-tengah para ahli dari Dao Devian Alliance. Transcendensi. Itu adalah akibat dari Su Fang yang memutuskan karma antara dirinya dan alam semesta. Setelah dia merekonstruksi tubuh dewanya, dia memiliki kekuatan ahli alam Transcendent. Dia bisa melampaui dunia ini hanya dalam sekejap mata. Meskipun serangan para ahli aliansi penentang Dao sangat kuat, serangan tersebut masih dibatasi oleh alam semesta, jadi bagaimana serangan tersebut dapat membahayakan Su Fang? Namun, ada batasan untuk kemampuan ini, dan dia hanya bisa mempertahankannya paling lama selusin nafas. Dia tidak bisa bergerak sebebas Master Alam Transcendensi sejati. Kemampuan ilahi apa ini? Para ahli dari Dao Devian Alliance langsung panik. Kalian semua, mati. Suara dingin Su Fang, yang dipenuhi dengan niat membunuh, bergema. Ledakan. Pohon Dharma bangkit dari kepalanya dan dengan cepat berubah menjadi pohon yang sangat menjulang tinggi. Kekuatan ilahinya mencakup seratus ribu mil dan menyelimuti setidaknya satu juta ahli Dao Devian Alliance. Siapa? Siapa? Ci? Akar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menjulur dari akar pohon Dharma, dan menjulur dengan cepat dan langsung menutupi area yang ditutupi oleh kekuatan ilahi pohon Dharma. Para ahli dari aliansi penentang Dao menyadari dengan takjub bahwa kekuatan ilahi yang dipancarkan oleh pohon Dharma Su Fang sebenarnya adalah jenis energi yang melampaui dunia. Itu sangat kuat dan aneh, dan pertahanan mereka menjadi sangat lemah di dalam pohon Dharma sementara kekuatan mereka ditekan hingga batasnya. Akarnya melilit para ahli dari Dao Devian Alliance sementara beberapa bahkan menembus tubuh mereka. Pohon Dharma tiba-tiba bergetar hebat sementara daun dan buah di atasnya bergetar hebat. Mendesis, mendesis, mendesis. Energi darah dan energi para ahli dari Dao Devian Alliance melonjak pesat menuju pohon Dharma dari akarnya. Pohon Dharma seperti monster yang dengan liar melahap vitalitas dan energi para ahli dari Dao Devian Alliance. Setelah menghabiskan begitu banyak vitalitas dan energi, batang pohon Dharma tak henti-hentinya mengembang sementara daunnya bermekaran dengan segala jenis suan guang. Buah dari pohon Dharma menjadi lebih montok dan dipenuhi suan guang. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Sekitar 10 detik kemudian. Sebagian besar ahli di bawah level overgot vitalitas dan energinya dihisap hingga kering oleh pohon Dharma, mengubahnya menjadi mayat kering. Hanya overgots yang memiliki kemampuan untuk menolaknya. Setelah Sufang menjadi overgot, kekuatan pohon Dharma juga mengalami perubahan kualitatif. Sekarang ia memiliki kemampuan melahap yang mengejutkan. Kiel 11 Ledakan, 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 ledakan. Para ahli dari aliansi penentang daun di dalam pohon Dharma dan di luar jangkauan kekuatan ilahi melancarkan serangkaian serangan. Kekuatan ilahi dunia dari pohon Dharma terus-menerus dihancurkan di bawah serangan banyak ahli. Kalian semua, mati. Suara Sufang seperti hukuman mati ketika untayan jiwa yang terbang keluar dari celah tubuh utamanya dan menyatu dengan buah pohon Dharma. Buah dari pohon Dharma yang berisi berbagai kemampuan dahsyat meletus dengan kemampuan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Semua ahli dari aliansi penentang daun dalam jangkauan kekuatan ilahi pohon Dharma langsung dilahap. Terlepas dari tiga overgot puncak yang berhasil melarikan diri, tidak ada yang mampu melarikan diri. Mereka semua dibunuh oleh kekuatan pohon Dharma. Kekuatan serangan Sufang telah sepenuhnya membersihkan area sekitar 100 ribu kilometer. Sufang sebenarnya menjadi sangat kuat setelah menjadi overgot. Para ahli tingkat overgot tidak mampu menahan satu pukulan pun darinya. Ini sebagian karena para ahli dari Daodevian Alliance telah meremehkannya, membiarkan Sufang membunuh dirinya sendiri di tengah-tengah mereka. Pohon Dharma tiba-tiba meletus dengan kekuatan, menyerap kehidupan dan energi banyak ahli sebelum melancarkan serangan yang mengerikan. Namun, Sufang berhasil membunuh satu juta ahli dalam waktu singkat. Kekuatan mengerikan seperti itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kekuatannya. Meskipun Sufang tidak menghabiskan banyak energi setelah menggunakan pohon Dharma, dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan pohon Dharma untuk waktu yang singkat. Kekuatanku tidak hanya datang dari Dharma Jalan Surgawi. Sufang tersenyum dengan sikap mendominasi. Dia terbang menuju proyeksi matahari berwarna merah darah sebelum mengeluarkan cermin suci asal. Klonnya berteriak dengan marah, hentikan dia. Para ahli dari aliansi penentang Dao yang terpana oleh serangan mengerikan Sufang pada awalnya dipenuhi rasa takut, namun di bawah perintah klonnya, mereka terpaksa menyerang Sufang lagi. Pagoda 6 Jalan Suanhuang Sufang menyatukan Pagoda 6 Jalan Suanhuang dengan tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan alam semesta di dalam dirinya untuk meletuskan kekuatan harta karun itu. Pagoda 6 Jalan Suanhuang adalah harta pribadi Sufang. Setelah menyatu dengan artefak dewa, artefak itu telah dipelihara di dunia internalnya. Pada saat yang sama, ia telah melahap kekayaan alam dunia yang tak terhitung jumlahnya, termasuk pasir neraka. Pagoda 6 Jalan Suanhuang berbeda dari harta pribadi sebelumnya. Selain mampu memadukan kekuatan para ahli di dalamnya dengan Sufang, hal itu juga dapat memperkuat kekuatan Sufang. Pada saat itu, alam semesta muncul di dunia cahaya merah darah. Sebuah dunia yang melampaui cakupan dunia terbuka di dalam dunia cahaya berwarna merah darah, dan proyeksi matahari berwarna merah darah diserap ke dalamnya. Gelombang serangan mendarat di dunia Sufang. Dunia terus berguncang dan hancur, namun tidak runtuh. Dengan pagoda 6 Jalan Suanhuang yang menstabilkan dunia, Sufang menggunakan transformasi yin yang untuk mengaktifkan cermin suci asal sekali lagi, dan kekuatannya menyelimuti matahari berwarna merah darah. Tidak peduli bagaimana proyeksi matahari berwarna merah darah berjuang dan melawan, ia tidak mampu menahan kekuatan cermin suci asal. Pada akhirnya, itu hancur menjadi kikacau yang diserap ke dalam ruang internal cermin. Itu kemudian dimurnikan menjadi mutiara merah. Ledakan. Dunia Sufang hancur di bawah serangan para ahli Daodevian Alliance yang tak terhitung jumlahnya. Sufang terhuyung. Wajahnya menjadi sepucat selembar kertas, dan auranya layu. Menggunakan transformasi yin yang untuk mengaktifkan cermin suci asal dan menghancurkan dunianya telah menguras tenaganya ke tingkat yang mencengangkan. Namun, dia telah berhasil menghancurkan proyeksi lain dari matahari berwarna merah darah, dan kekuatan dunia berwarna merah darah melemah sekali lagi. Bahkan kekuatan klonnya telah turun drastis. Sufang, tuan ini bersumpah akan membunuhmu. Klon itu terkejut dan marah. Dia telah kehilangan sikap tenang dan mendominasi sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, Sufang akan menghancurkan beberapa proyeksi matahari berwarna merah darah lagi, dan rencananya, yang akan berhasil, akan gagal diambang kesuksesan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Keturunan, pertama-tama kamu harus mempertimbangkan hidup dan matimu sendiri. Leluhur Luo terkekeh. Dia mengaktifkan pisau perak itu lagi dan melancarkan serangan sengit ke klon tersebut. Demon Seinfusa, yang bertarung melawan dua kaisar master manusia, memiliki kilatan cahaya iblis di matanya. Kekejaman dan tekad muncul di matanya. Tubuhnya menggeliat, dan seperti ular yang melepaskan kulitnya, ia melepaskan lapisan kulit dari tubuhnya. Tubuhnya, yang seperti cangkang kosong, meletus dengan kekuatan dahsyat yang sebanding dengan tubuh utama, dan memaksa dua kaisar master manusia untuk mundur. 2495 Su Fang Melihat Su Fang dari jauh, Demon Seinfusa berteriak dengan dingin. Aku tidak menyangka kamu bisa bangkit dari kematian. Ini benar-benar di luar dugaanku. Namun, sejak anda lolos dari kematian, anda tidak lari untuk hidup anda. Sebaliknya, kamu datang ke sini untuk mati. Ini sungguh sangat bodoh. Karena aku tidak bisa membunuhmu dalam sepuluh kata, bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri kali ini. Saat Demon Seinfusa berbicara, dia mengaktifkan pedang iblis yang kuat. Su Fang diam-diam menggunakan transformasi sembilan matahari sembilan. Dia menggunakan pohon dunia dan yang meridian untuk dengan liar menyerap yang ki primordial dan energi kekacauan dalam manik-manik merah. Dia menggunakan cermin suci primordial chaos untuk melahap dua proyeksi darah matahari dan menyempurnakan total dua manik-manik merah. Masih ada sebagian kecil dari manik pertama yang tersisa, yang cukup untuk memulihkan konsumsinya yang besar. Manik merah itu mengandung yang ki dan energi primal chaos dalam jumlah yang mengejutkan. Kecepatan pemulihannya juga sangat mengejutkan. Mendengar teriakan Demon Seinfusa, Su Fang mencibir dengan nada menghina, Iblis Seinfusa, kamu tidak bisa membunuhku, Su Fang. Sebaliknya, aku akan mengirimmu ke reinkarnasi kali ini. Arogan. Kali ini, aku akan menyempurnakan tubuh dewamu menjadi boneka iblis dan membakar roh primordialmu dengan api iblis untuk suatu era. Bunuh. Begitu suara pembunuh Demon Seinfusa terdengar, cahaya pedang iblis itu seperti sungai hitam bintang yang menebas Su Fang. Serangan berkekuatan penuh Demon Seinfusa bisa membelah sungai Neter menjadi dua dan membunuh penguasa tertinggi. Suara mendesing. Su Fang melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Cahaya pedang iblis meleset dan merobek kehampaan, merobek celah besar di dunia cahaya darah. Hanya Transcendent yang memiliki kemampuan ini. Cahaya ilahi Demon Seinfusa berubah seketika. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya ketika gelombang besar melonjak di dalam hatinya. Penggarap berkultivasi untuk mencari puncak Dao Agung dan memperoleh keabadian. Namun, tujuan ini tidak jelas dan tidak cukup spesifik. Kebanyakan kultivator bahkan tidak bisa menyentuh tepi puncak Dao Agung seumur hidup mereka. Mereka bahkan tidak tahu seperti apa yang disebut puncak Dao Agung itu. Bagi para Master Kaisar Rilem, mereka sudah berdiri di puncak Jalan Agung. Namun, mereka tahu betul bahwa yang disebut puncak ini hanyalah titik tertinggi di dunia ini. Puncak sebenarnya adalah melampaui belenggu dunia ini dan melampauinya, menjadi bebas dan tidak terkendali. Seberapa sulitkah untuk benar-benar melampaui batas? Sejak penciptaan langit dan bumi dan lahirnya kehidupan di alam semesta, berapa banyak orang yang benar-benar dapat melampaui alam semesta ini? Di masa lalu, apakah itu pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan atau ras iblis, mereka hanya menganggap Su Fang sebagai seorang jenius yang dapat menimbulkan ancaman. Menempatkannya di urutan teratas daftar pembunuhan sudah merupakan tanda rasa hormat mereka terhadapnya. Di sembilan neraka, aliansi penentang Dao telah mengirim sembilan kaisar untuk memburu Su Fang, dan bahkan pemimpin aliansi penentang Dao telah menggunakan dopelganger tak terbelenggu miliknya. Pada akhirnya, aliansi penentang Dao menderita banyak korban. Sekarang, Su Fang telah benar-benar berubah menjadi makhluk transendensi. Bagaimana ini tidak mengejutkan Dimensein Fusa? Dia memiliki budidaya dewa utama, tetapi dia telah mencapai alam transendensi. Su Fang benar-benar menantang surga. Jika kita tidak membunuhnya, dia pasti akan mengubah surga. Niat membunuh Dimensage Fuming Evil melonjak ke langit. Bang! Sosok Su Fang muncul sekitar 100 ribu kilometer di belakang Dimensage Fuming Evil. Kamu belum benar-benar melampaui langit dan bumi. Kamu baru saja melarikan diri dari surga Dao untuk sementara waktu, namun kekuatanmu masih hanyalah dewa tuan kecil. Bukankah akan menjadi lelucon jika aku bahkan tidak bisa melakukan apapun untuk itu? Anda! Dimensage Fuming Evil pantas menjadi pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan dan berada di urutan kedua setelah pemimpin aliansi penentang Dao. Dia telah melihat kemampuan Su Fang hanya dengan sekali pandang, dan dia langsung mengejek Su Fang. Aura iblis yang mengejutkan melonjak keluar dari tubuhnya, dan kemudian kekuatan iblis yang kejam dan jahat langsung menyelimuti Su Fang dan membentuk domain iblis yang membelenggu Su Fang di dalamnya. Tiba-tiba, sosok Su Fang melintas, dan dia benar-benar mengabaikan belenggu domain iblis Dimensage Fuming Evil dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, dia telah melampaui langit dan bumi, dan bahkan alam semesta tidak dapat menahan dirinya, apalagi Dimensage Fuming Evil. Ketika Su Fang muncul sekali lagi, pelat darah iblis leluhur bersiul dan muncul di atas Dimensage Fuming Evil. Lempeng darah iblis leluhur, itu lempeng darah iblis leluhurku. Dimensage Fuming Evil langsung mengenali pelat darah iblis leluhur. Itu adalah lempeng darah iblis leluhur yang telah dia usahakan dengan susah payah selama 10.000 tahun, dan dia bahkan meminta pemimpin aliansi penentang Dao untuk secara pribadi mendapatkan darah iblis leluhur dari iblis leluhur untuk meningkatkan kualitasnya. Pada saat ini, Dimensage Fuming Evil terkejut dan marah, kamu. Kamu adalah Night Demon yang menyelinap ke dalam domain iblisku dan mencuri lempeng darah iblis leluhur. Iblis malam, Sufang mencemohnya, kamu terlalu bodoh. Kamu sebenarnya tidak menyadarinya ketika aku menyelinap ke dalam wilayah iblismu, dan kamu bahkan menjadikanku raja iblis yang berada di peringkat ke-13. Jika bukan karena fakta bahwa saya tidak ingin membuat khawatir aliansi penentang Dao, belum lagi pelat darah iblis leluhur, saya bahkan dapat mengambil kepala Anda kapan saja. Dimensage Fuming Evil tiba-tiba menyadari, Raja Iblis Barbarik. Kamu sebenarnya adalah Raja Iblis Barbarik itu. Sial, itu adalah teknik transformasi iblis. Saya terlalu ceroboh, dan saya benar-benar menderita kerugian yang sangat besar. Aku baru saja mengambil lempeng darah iblis leluhur. Kali ini, aku akan mengambil nyawamu. Sufang menampilkan aura agung dari penguasa dunia besar yang tiada taranya. Roh yang yang tertanam dalam pelat darah iblis leluhur mengaktifkan pelat darah iblis leluhur, dan energi iblis gelap langsung menyelimuti Dimensage Fuming Evil. Kekuatan ilahi dari roh asal tercurah seperti lautan luas, menyelimuti Dimensage Fuming Evil. Meskipun Dimensage Fuming Evil sangat kuat, dia tetaplah pembangkit tenaga listrik yang bereinkarnasi. Meskipun dia telah menentang Dao Surgawi dengan bantuan kekuatan dewa jahat dan memperoleh kehidupan baru dan tubuh baru, roh asalnya jauh dari sekuat pembangkit tenaga listrik kaisar pada tingkat yang sama. Selain itu, Dimensage Fuming Evil secara pribadi telah meningkatkan lempeng darah iblis leluhur menjadi harta sihir roh asal nomor satu di alam semesta, jadi seberapa mengerikankah kekuatannya. Pelat darah iblis leluhur saat ini bahkan bisa mengancam eksistensi tak tertandingi dari rakyat kekaisaran, pusat kekuatan terkuat di alam semesta, apalagi Dimensage Fuming Evil. Roh asal Dimensage Fuming Evil ditekan, dan dunia segera berguncang dan berguncang. Dia hanya bisa menggunakan sebagian besar energinya untuk menstabilkan pertahanan celah ilahi miliknya. Pada saat ini, tubuh asli Sufang tiba-tiba menyerang. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tinju penghancur ilahi membawa aura menakutkan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di alam semesta saat tinju itu dengan kejam membombardir tubuh Dimensage Fuming Evil. Seperti yang diharapkan dari Dimensage Reinkarnasi yang sangat kuat, tubuhnya sangat tangguh. Di bawah kekuatan tinju penghancur ilahi Sufangda, meskipun tubuh Dimensage Fuming Evil terguncang dan retakan muncul, tubuh itu tidak pecah. Ledakan, ledakan, ledakan. Sufang melontarkan pukulan demi pukulan, dengan liar menyerang tubuh Dimensage Fuming Evil. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Dimensage Fuming Evil, tubuh itu mulai hancur di bawah serangan hirup pikuk Sufang, dan darah iblis berceceran di mana-mana. Melihat dari jauh, Dimensage Fuming Evil tampak seperti karung pasir yang dirusak dan dirusak oleh Sufang. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Adegan ini membuat semua orang merasa tidak percaya. Sufang sebenarnya sangat kuat sehingga dia benar-benar bisa menghancurkan Dimensage yang bereinkarnasi. Bahkan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Bagaimana bisa seorang Overgod memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan? Para ahli dari Daodevian Alliance, mulai dari Avatar yang diturunkan hingga Master Daodevian Alliance dan para ahli lainnya, semuanya tercengang. Mata mereka dipenuhi kejutan dan keterkejutan. Tuan itu perkasa, Tuan tidak terkalahkan. Putra suci Sufang perkasa. Sorakan menggelegar segera meletus di alam Dewa Suar Langit ketika mereka melihat pemandangan ini. Sufang, kamu benar-benar menjadi sangat kuat. Bagaimana aku bisa mengejarmu? Suansin tersenyum tak berdaya dan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Rekan Daoku hanyalah monster. Diksuan dan yang lainnya semuanya tercengang. Mata Yitian Yang dipenuhi cemburu saat dia menatap Sufang. Kekuatan yang ditunjukkan Sufang menyebabkan pertarungan hidup atau mati yang semula tiba-tiba menjadi dingin dan tidak menyenangkan. Dua ahli dari Daodevian Alliance yang menyelinap ke alam Dewa Suar Langit, Kaisar Kusuan, dan Kaisar Hau Yuan yang telah menghianati umat manusia, semuanya tercengang saat melihat pemandangan ini. Sufang, jangan melangkah terlalu jauh. Demon Sage Fusa sangat marah. Api iblis melonjak dari tubuhnya saat dia mencoba menyerang balik Sufang. Namun, kekuatan lempeng darah iblis leluhur meletus dan mengguncang celah ilahi miliknya. Pada saat ini, roh primordial kedua melesat keluar dari lempeng darah iblis leluhur dan dengan kuat dan mendominasi menerobos pertahanan celah Dewa Sage Iblis Fusa. Roh primordial kedua telah melahap iblis malam yang sangat kuat. Kekuatan roh primordial kedua saat ini sudah cukup untuk bersaing dengan eksistensi tertinggi rakyat Kekaisaran, yang merupakan Kaisar Puncak. Sekarang roh primordial kedua telah menginvasi celah ilahi miliknya, itu berarti hari kiamat telah tiba bagi Demon Sage Fusa. Roh primordial kedua bertarung dalam pikiran Demon Sage Fusa sementara Su Fang melancarkan serangan yang lebih ganas dari luar. Demon Sage Fusa sepertinya dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Bagaimana mungkin Dewa Tuan kecil sepertimu bisa begitu sombong di hadapan Kaisar seperti itu? Itu adalah Demon Sage Motian. Melihat Demon Sage Fusa dalam bahaya, dia menyerang Su Fang melalui celah di langit. Demon Sage Motian awalnya berencana untuk menahan celah di langit dan membiarkan para ahli yang dibangkitkan menyerang alam Dewa Suar Langit. Namun, saat Su Fang muncul, seluruh situasinya terbalik. Semua ahli aliansi penentang Dau di bawah level Kaisar menyerang Su Fang. Demon Sage Motian seperti badut yang memegangi langit dan membuang-buang energinya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan diri lagi dan menyerang dari langit. Ini berarti aliansi penentang Dau telah menyerah untuk menyerang langit, dan rencana yang telah mereka rencanakan dengan cermat selama 10.000 tahun telah hancur. Ledakan Tubuh iblis menakutkan dari Demon Sage Motian, yang tingginya 3.000 meter, keluar melalui kehampaan dengan aura yang menakutkan. Dia mengulurkan telapak tangan iblis dan menamparkan Su Fang seolah dia sedang menepuk lalat. Kekuatan iblis mengejutkan yang dapat menjungkir balikan langit dan bumi turun. Su Fang hendak menggunakan kekuatan sucinya untuk melarikan diri ketika tubuhnya tersapu oleh kekuatan telapak tangan iblis. Dia dikirim terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Engah! Su Fang memuntahkan setegup darah, dan wajahnya menjadi pucat. Tubuh dan tulang ilahinya hancur oleh telapak tangan Demon Sage Motian yang mengejutkan. Organ-organnya terguncang, daging dan darahnya berubah menjadi pasta. Tidak heran dia adalah ahli terkuat dari ras iblis di bawah alam iblis leluhur. Dia telah melukai Su Fang dengan parah hanya dengan satu serangan. Kamu hanyalah seekor semut di depan orang suci ini. Mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa menjadi sombong. Demon Sage Motian berteriak dengan dominan dan mencibir pada Su Fang. Apakah begitu? Su Fang menjadi sangat tenang ketika dia melihat langit dengan cepat pulih. Dia menggunakan Blue Sky Underworld dan mengubah tubuhnya menjadi darah. Setelah serangkaian suara mendesing, tubuhnya yang hampir hancur dikembalikan ke keadaan normal. Namun, cedera ini telah menghabiskan hampir sepertiga vitalitas dan energi darahnya. Kill 11 Untungnya, vitalitas dan energi darah Su Fang sangat besar. Kehilangan sepertiga vitalitas dan energi darahnya akan menyebabkan seorang kultifator biasa kehilangan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Namun, bagi Su Fang, itu masih dalam kisaran yang hampir tidak dapat dia tanggung. Kamu ingin menekan Su Fang? Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Su Fang menggunakan tubuh berlian raksasa. Arus listrik emas menyala dengan liar di tubuhnya, dan tubuhnya tumbuh dengan gila-gilaan. Dia dengan cepat berubah menjadi raksasa emas setinggi 300 meter. Ada tanda surgawi emas misterius di permukaan tubuh dewanya, dan dia mengenakan jubah emas. Dia tampak agung, seperti dewa perang yang telah turun. 2496 Orang Suci Iblis Langit Iblis Dia adalah iblis besar nomor satu yang tiada tarannya di bawah para iblis leluhur. Kekuatannya sangat mencengangkan. Su Fang sebenarnya menggunakan tubuh fajra raksasa besar untuk berbenturan dengan orang suci iblis langit iblis. Tubuh fajra gigantifikasi yang lebih besar tidak berarti bahwa semakin besar tubuhnya, semakin kuat pula kekuatannya. Tubuh fajra gigantifikasi besar Su Fang juga bisa mencapai ukuran 10.000 kaki seperti Devil Sky Devil Sein. Namun, hal itu akan membuatnya terlihat kikuk. Seribu kaki lebih cocok. Telapak tangan ilahi raksasa Su Fang mengambil langkah besar ke depan saat lengannya gemetar, memperlihatkan cetakan telapak tangan emas. Kamu sebenarnya memiliki kemampuan ilahi fisik yang luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa. Namun, kamu masih belum memenuhi syarat untuk melawanku dengan kemampuan ilahi fisik. Satu tangan untuk mengangkat langit, satu telapak tangan untuk menghancurkan langit, segel pembalik langit barbar besar. Devil Sky Devil Sein tertawa terbahak-bahak saat dia menemukan cetakan telapak tangan hitam mengejutkan yang berukuran 10.000 kaki. Itu dipenuhi dengan aura jahat yang mengerikan saat menghantam Su Fang. Ledakan, ledakan, ledakan. Telapak tangan jahat dan telapak tangan ilahi herkulean Su Fang berbenturan, meletus dengan kekuatan yang mengguncang dunia. Itu menghancurkan dunia berdarah yang diciptakan oleh proyeksi darah matahari lapis demi lapis. Telapak tangan ilahi herkulean dihancurkan oleh telapak tangan jahat itu, sedangkan telapak tangan raksasa yang jahat itu terkuras abis kekuatannya oleh telapak tangan emas. Gempa susulan dari bentrokan itu membuat Su Fang terbang ribuan mil jauhnya. Su Fang jelas dirugikan dalam bentrokan ini. Hal ini jelas bukan karena telapak tangan ilahi herkulean lebih rendah dibandingkan segel pembalik langit barbar besar milik Orang Suci Iblis Langit Iblis, namun karena perbedaan kekuatan antara Su Fang dan Orang Suci Iblis Langit Iblis terlalu besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh kemampuan ilahi. Aku masih mengira kamu benar-benar bisa menentang surga. Orang Suci Iblis Langit Iblis tertawa dengan nada menghina. Dia melangkah maju dan merobek ruang saat dia menabrak Su Fang. Su Fang mengungkapkan ekspresi penuh tekad saat dia menyerang Devil Sky Devil Saint. Dia menggunakan tubuh fajra gigantifikasi besar untuk berbenturan dengan Orang Suci Iblis Langit Iblis lagi. Ledakan! Ledakan! Raksasa dengan aura jahat yang mengerikan bentrok dengan raksasa emas di dunia berdarah. Cahaya jahat dan cahaya kemasan menerangi dunia dan mengguncang dunia. Setelah lebih dari sepuluh bentrokan, Su Fang dikirim terbang. Jubah emasnya terkoyak dan retakan muncul di tubuhnya. Pertukaran ini membuatnya berada dalam kondisi terluka parah. Tubuh Iblis besar Mo Tian dan Mo Seng juga dipenuhi luka. Namun, dibandingkan dengan Su Fang, luka-luka ini bukanlah apa-apa. Dikalahkan, Su Fang sebenarnya dikalahkan. Orang Suci Iblis adalah salah satu dari sedikit ahli tertinggi di alam Iblis. Su Fang baru saja naik menjadi dewa utama. Fakta bahwa dia mampu menghadapi ahli seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya dia. Bagaimana bisa seorang penguasa bertarung melawan ahli tertinggi dari ras Iblis kita? Bunuh Su Fang Di medan Perang Sungai Dua Alam, para master alam Kaisar Manusia dan para master aliansi penentang Dao bertarung sambil memperhatikan pertempuran antara Su Fang dan Mo Tian dan Mo Seng. Hati Kaisar Manusia tenggelam ketika mereka melihat Su Fang terluka parah, dan Kaisar dari aliansi penentang Dao mulai berteriak keras. Mo Tian dan Mo Seng tertawa puas, Anak manusia, orang suci ini akan melahap vitalitasmu sedikit demi sedikit dan merobek jiwamu menjadi berkeping-keping. Su Fang mengeluarkan mutiara merah tua dan menelannya, dengan cepat memulihkan energi dunia yin dan yang dan energi sembilan matahari. Lalu dia mengeluarkan kereta semesta. Kereta alam semesta. Ekspresi master aliansi penentang Dao berubah ketika dia melihat kereta semesta. Baru sekarang dia menyadari bahwa Master Kaisar Rilem yang dia tinggalkan di sepuluh dunia bawah telah mati di tangan Su Fang. Su Fang, bahkan cermin suci asal tidak bisa menyelamatkanmu hari ini, apalagi kereta alam semesta. Mo Tian dan Mo Seng mencibir dengan nada menghina dan menyerang Su Fang sekali lagi. Su Fang mengaktifkan kereta semesta dan meledak dengan kekuatan waktu. Roda-roda itu menggelinding dan menghancurkan segalanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Mo Tian dan Mo Seng benar-benar menggunakan tubuh fisik mereka untuk bertabrakan dengan kekuatan kereta alam semesta, dan mereka menghancurkan jejak roda yang terbentuk oleh sungai waktu. Kereta semesta terguncang hingga tidak bisa bergerak maju. Namun, kekuatan universe Caryot yang mengejutkan telah melukai Mo Tian dan Mo Seng dengan cukup parah, dan tubuhnya menunjukkan aura usia dan pembusukan. Sementara itu, Mo Seng Fu Sa telah melepaskan diri dari belenggu lempeng darah iblis leluhur, dan dia menyerang Su Fang dari kanan. Su Fang, ingat, Mo Tian dan Mo Seng lah yang akan membunuhmu. Mo Tian dan Mo Seng mengabaikan luka mereka dan menyerang Su Fang. Su Fang tiba-tiba memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan berkata dengan nada membunuh, kaulah yang harus mati, Mo Tian dan Mo Seng. Ingat, akulah, Su Fang, yang akan membunuhmu. Segera setelah dia selesai berbicara. Merasa. Sinar pedangki yang jahat menebas dengan keras ke arah Mo Tian dan Mo Seng. Orang itu sebenarnya adalah Mo Seng Fu Sa, dan dia tiba-tiba melancarkan serangan mematikan ke arah Mo Tian dan Mo Seng. Mo Tian dan Mo Seng memusatkan seluruh perhatian mereka pada Su Fang, jadi mereka tidak menyangka Mo Seng Fu Sa akan tiba-tiba menyerang, dan pedangki jahat menebas tubuhnya. Meski tubuhnya sangat kuat, pedangki jahat milik Mo Seng Fu Sa juga sangat kuat. Ketika pedang iblis Ki membelah pertahanan tubuhnya yang kuat, rasanya seperti pedang telah menebas gunung. Lengan kanan Mo Tian dan Mo Seng terpotong, dan pedangki merobek tubuh mereka, menyebabkan darah muncrat seperti semburan gunung. Fu Sa, kamu. Mo Tian dan Mo Seng mengeluarkan jeritan yang menggemparkan. Saat ini. Di bawah kendali roh yang milik Su Fang, lempeng darah iblis leluhur meletus dengan gelombang roh primordial dan menyapu ke arah Mo Tian dan Mo Seng. Murid Mo Seng Fu Sa tiba-tiba meledak dengan kekuatan roh primordial, yang terkondensasi menjadi tombak roh primordial dan menembaki glabela Mo Seng Fu Sa, mematahkan celah ilahi dan melukai roh primordialnya dengan parah. Roh Primordial Kedua Ternyata roh primordial kedua Su Fang telah menggunakan kekuatan lempeng darah iblis leluhur untuk merebut tubuh Mo Seng Fu Sa, lalu melancarkan serangan diam-diam ke Mo Tian dan Mo Tian. Serangan fatal terjadi satu demi satu. Saat roh primordial Mo Tian dan Mo Seng terluka parah, Mo Seng Fu Sa mengayunkan pedang jahatnya dan membelah kepala Mo Tian. Roh primordial Mo Tian dihancurkan oleh segel penyerapan jiwa dewa pesona milik roh primordial kedua milik Mo Tian. Namun, tubuh Mo Tian dan Mo Tian meletus dengan aura iblis yang menakjubkan, yang lolos ke dalam kehampaan dan berteleportasi beberapa juta mil jauhnya. Kemudian, kepala lainnya dengan cepat tumbuh keluar dari tubuhnya. Dia memang layak menjadi ahli ras iblis terkuat di bawah alam iblis leluhur. Dia sebenarnya bisa menyembunyikan roh primordialnya di dalam tubuh iblisnya dan bukan di celah ilahinya. Dia sebenarnya bisa selamat dari cedera yang begitu serius. Namun, roh primordial Mo Tian dan Mo Tian telah terluka parah, dan mereka benar-benar kehilangan kemampuan tempurnya. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun yang diperlukan bagi mereka untuk pulih. Setelah menyaksikan pemandangan ini, apakah itu medan perang sungai dua alam atau di dalam dunia dewa suar langit, terjadi keheningan yang mematikan. Seorang dewa penguasa ternyata berhasil melukai para seorang pakar terkemuka dari ras iblis. Apakah ini kekuatan Su Fang? Mengapa Mo Tian dan Mo Tian tiba-tiba berpindah pihak dan menyerang Mo Tian dan Mo Tian? Klon, para ahli dari aliansi penentang Dao, keberadaan rakyat kekaisaran yang tak tertandingi, dan banyak pembudidaya manusia semuanya tercengang. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Penguasa rakyat Ki dan penguasa Klan Yi gemetar ketakutan saat melihat pemandangan ini. Su Fang sebenarnya telah menjadi sangat kuat. Apa yang harus kita lakukan jika dia terus melanjutkan masalah pembunuhan rekannya setelah pertempuran? Yi Tian yang sangat terkejut di hatinya. Kengganannya sebelumnya untuk tunduk pada Su Fang langsung lenyap. Suara mendesing gelombang. Su Fang mengabaikan luka-lukanya dan menyerang proyeksi ketiga matahari darah. Bunuh Su Fang bagaimanapun caranya. Klon itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, dan para ahli dari aliansi penentang Dao akhirnya tersadar dari kebingungan mereka dan menyerang Su Fang tanpa mempedulikannya. Roh primordial kedua Motian mengendalikan pedang iblis Motian dan menebasnya, membunuh lebih dari seribu ahli dari aliansi penentang Dao. Namun, para ahli dari Dao Deviant Alliance tidak takut mati. Mereka bahkan tidak ragu-ragu untuk meledakan diri saat mereka melonjak menuju Su Fang seperti air pasang. Motian melepaskan kekuatan penuhnya, dan roh yang Su Fang juga melepaskan kekuatan roh primordialnya. Mereka menghentikan para ahli dari Dao Deviant Alliance dan memberi Su Fang kesempatan. Su Fang menggunakan transformasi yin yang lagi dan mengaktifkan cermin suci asal. Kekuatannya menyelimuti proyeksi darah matahari. Di bawah kekuatan tertinggi cermin suci asal, proyeksi matahari darah dengan cepat hancur dan berubah menjadi energi kacau yang dimakan oleh cermin. Mengaktifkan cermin suci asal lagi membuat Su Fang sangat lelah. Dia terhuyung, dan auranya menjadi lemah. Dia tampak seperti berada di ujung tali. Ada total tujuh proyeksi matahari darah. Pada saat ini, ketiganya telah dilahap oleh cermin suci asal Su Fang. Dunia cahaya darah langsung menjadi buram, dan aura klon jelas menjadi jauh lebih lemah. Patriark Luo tertawa terbahak-bahak. Reinkarnasi. Kamu tidak akan mengira bahwa rencana yang telah kamu persiapkan dengan cermat kali ini akan dibatalkan secara paksa oleh Lord tingkat rendah. Su Fang adalah musuh bebuyutanmu. Hahaha. Balikkan situasinya. Huff. Mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Klon itu meraum dengan marah. Semua orang di aliansi penentang Dao, dengarkan. Jika Su Fang tidak mati hari ini, maka tunggulah kemarahanku terhadap Guntur. Para ahli dari Dao Deviant Alliance semuanya gemetar ketakutan. Para penentang Dao yang mengepung Su Fang tampaknya sudah gila, dan mereka menyerang tanpa menahan diri. Bang. Devil Seinfumi tidak dapat menghentikan para ahli dari Dao Deviant Alliance yang menyerangnya seperti segerombolan belalang. Ditambah dengan fakta bahwa Su Fang telah melukainya dengan para sebelumnya, tubuh Su Fang robo akibat serangan gabungan dari begitu banyak ahli dari aliansi penentang Dao, dan dia tewas di tempat. Su Fang menarik cakram darah keilahian asal kedua dan cakram darah iblis leluhurnya, lalu sosoknya diselimuti oleh kekuatan ilahi dunia Yin dan Yang. Dia langsung melampaui dunia dan berteleportasi ke kerumunan ahli dari Dao Deviant Alliance. Suara mendesing gelombang. Begitu dia muncul, Su Fang segera membentuk segel dan berubah menjadi sungai darah. Darah melonjak di dalam sungai darah dan meletus dengan kekuatan melahap yang mengejutkan. Dalam sekejap, darah beberapa lusin ahli dari Dao Deviant Alliance langsung dilahap abis. Desir, desir, desir. Sungai darah melonjak dan melahap para ahli dari Dao Deviant Alliance kemanapun ia melewatinya, dan daging mereka dengan cepat terkorosi dan dimakan. Kiel 11 Para ahli dari aliansi penentang Dao ini mengandalkan jumlah mereka bahkan untuk membunuh iblis Saint Fumi yang telah dirasuki oleh dewa asal kedua. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan benar-benar menjadi bahan untuk pemulihan Su Fang. Hanya dalam waktu singkat 15 menit, tidak kurang dari 10 ribu ahli dari Dao Deviant Alliance telah dilahap oleh Su Fang. Desir Sungai darah dengan cepat menyusut dan berubah kembali menjadi tubuh Su Fang, dan dia menatap dengan arogan dan acuh tak acuh pada para ahli dari Dao Deviant Alliance. Dia baru saja terluka parah, tapi sekarang dia sudah pulih lebih dari setengahnya. Su Fang mengeluarkan mutiara merah tua dari Chaos Divine Mirror dan menelannya, lalu dia berteriak dengan sikap mendominasi dan dingin, Datanglah padaku jika kamu tidak takut mati. Semua ahli dari aliansi penentang Dao ketakutan dengan kekuatan ilahi Su Fang, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi ketakutan dan secara naluriah bergerak mundur. Su Fang, aku bersumpah akan membunuhmu. Pemimpin aliansi penentang Dao menjadi sangat marah. Dia mengaktifkan peti mati hitam itu, menyebabkannya bergemuruh dan meledak, dan kekuatan mengejutkannya bisa menghancurkan keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran yang terbang. Setelah melepaskan diri dari keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran, penguasa aliansi penentang Dao langsung berteleportasi sejauh 50 ribu kilometer dari Su Fang, dan kemudian suan guang hitam tersapu dan berubah menjadi buku hitam yang rusak. Itu meletus dengan suan guang hitam sementara untayan kekuatan ilahi Orde Surga Dao menyelimuti Su Fang. Kodeks Penindasan Neraka 2497 Dia sebenarnya bermaksud menggunakan harta sihirku untuk menekanku. Seutas energi dahsyat melonjak dari hati Su Fang. Kereta alam semesta, kodeks penindasan neraka, token pengawas surga, dan cakram darah iblis leluhur telah jatuh ke tangan para penentang Dao. Pada saat ini, kereta semesta dan cakram darah iblis leluhur telah diambil kembali, jadi hanya kodeks penindasan neraka dan token pengawas surga yang tersisa. Dia hanya khawatir karena tidak dapat mengambil kembali kodeks penindasan neraka dan token pengawas surga, tetapi dia tidak menyangka bahwa penentang Dao akan mengambil inisiatif untuk mengambil kodeks penindasan neraka dan token pengawas surga. Selain itu, Dao Devian bermaksud menggunakan Hell Suppression Codex untuk melawannya. Kekuatan ilahi tertinggi dari roh Valetki Dharma yang mengendalikan harta sihir bergemuruh dan meletus dari tubuh Su Fang. Kodeks Penjara Penindas Bergidik Di bawah aura ilahi roh Dharma Awan Ungu, artefak hukum surgawi ini mau tidak mau tunduk. Di bawah kendali roh Dharma Awan Ungu, aura ilahi yang membelenggus Su Fang juga menghilang. Kodeks Penindasan Neraka Kembali ke sini Pada saat yang sama, Su Fang memanfaatkan energi ordo surga Dao untuk menyelimuti kodeks penindasan neraka. Kodeks penindasan neraka adalah artefak ilahi hukum surga, jadi tidak memiliki roh. Selain itu, energi ordo surga Dao diperlukan untuk mengendalikannya. Bahkan dengan kekuatan yang luar biasa dari Dao Devian, Dao Devian hanya mampu memanfaatkan sebagian dari kekuatan Hell Suppression Codex setelah menghabiskan 10.000 tahun. Pada saat ini, para penentang Dao segera kehilangan kendali atas kodeks penindasan neraka di bawah kekuatan Roh Valet Ki Dharma dan energi ordo surga Dao. Kodeks penindasan neraka bergetar hebat, dan sebenarnya dimaksudkan untuk terbang menuju Su Fang. Ekspresi Dao Devian acu tak acu sementara secercah niat membunuh sedingin es melintas di matanya yang dalam. Setelah itu, dia menarik harta ajaib lainnya. Anehnya, itu adalah token pengawas surga. Setelah token pengawas surga diaktifkan, ia memancarkan kekuatan ilahi dari ordo Dao Surga, dan langsung menahan Su Fang, Dao Surga, dan energi kematian di sekitarnya. Sial! Su Fang segera menyadari niat Dao Devian, dan hatinya langsung tenggelam. Master Dao Devian sebenarnya menggunakan Hell Suppression Codex sebagai umpan untuk memikat Su Fang agar memperjuangkannya dan menyerah untuk melarikan diri. Setelah itu, Master Master of the Heaven Dao, token pengawas surga, dari para penentang. Dengan cara itu, Su Fang tidak mampu melampaui langit dan bumi surga Dao. Kehilangan kemampuan ini berarti Su Fang harus berhadapan langsung dengan para penentang Dao. Su Fang dari Dao dari surga dari surga Dao, dari dari para penentang Dao. Benar saja, dia telah ditipu. Su Fang mengoperasikan alam semesta di dalam tubuhnya tanpa ragu-ragu, dan kekuatan dunia yin dan yang keluar dari tubuhnya. Namun, di bawah kekuatan ilahi token pengawas surga, Su Fang dan langit dan bumi di sekitarnya ditekan dan disegel oleh kekuatan tertinggi Ordo Dao Surgawi, menyebabkan tubuhnya tampak terkurung dan tidak dapat melepaskan diri dari belenggu. Su Fang, jika kamu melompat keluar dari dunia ini, Master Aliansi ini mungkin tidak dapat melakukan apapun padamu. Namun, kamu begitu sombong dan angkuh. Kamu pikir kamu bisa melawanku dengan kekuatanmu. Tidak peduli betapa menantangnya kamu, kamu akan mati di tanganku hari ini. Master dari Dao Devian tertawa terbahak-bahak sementara gambaran mengejutkan dari matahari dewa yang jatuh melonjak di matanya, dan dengan cepat mengembun menjadi suan guang hijau tajam yang melesat secara eksplosif. Membelanjakan. Panah hijau suan guang melesat ke arah Su Fang. Saat pertama kali terbentuk, panah hijau itu dipenuhi aura kehidupan yang agung. Dalam sekejap mata, panah hijau muncul di depan Su Fang. Anak panah itu telah berubah warna menjadi abu-abu putih, dan memancarkan aura pemusnahan yang mengerikan. Isinya adalah kekuatan mengejutkan yang bisa menembak jatuh matahari dewa. Panah ini. Panah pemusnahan, matahari ilahi jatuh. Sebelum Su Fang memasuki Yuan Tiamong, dia telah melawan kejeniusan klan Yi, Yiloyang, dan Yiloyang telah mengeksekusi kemampuan ilahi klan Yi yang tak tertandingi ini. Namun, jika dibandingkan dengan anak panah dari penguasa Daodevian ini, anak panah Yiloyang bagaikan cahaya kunang-kunang. Di sisi lain, panah dari master Daodevian ini seperti matahari dewa di langit, dan lebih dari 10 ribu kali lebih kuat. Pemimpin dari Daodevian telah memanfaatkan kemampuan ilahi tertinggi ini untuk menembak jatuh sembilan matahari ilahi bertahun-tahun yang lalu. Meskipun dia tidak mampu menembak jatuh matahari dewa karena kekuatannya sendiri, dan ada alasan lain, kekuatan panah ini adalah sesuatu yang bahkan para Transcendent pun tidak punya pilihan selain takut. Su Fang hanyalah seorang dewa kecil saat ini, jadi meskipun dia memiliki sebagian kekuatan seorang Transcendent, dia hanya bisa menunggu tanpa daya hingga kematian tiba ketika menghadapi serangan yang ingin dibunuh oleh penguasa Daodevian. Su Fang sempat putus asa saat diselimuti oleh aura kematian. Wajah Tuan Daodevian ditutupi dengan senyuman dingin yang berpuas diri dan kejam. Para pembudidaya manusia dan penentang Dao yang berada dalam pertempuran telah berhenti bertarung. Semua ahli aliansi Daodevian bersorak-sorai, dan bahkan klon Su Fang pun tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, para pembudidaya manusia merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka telah disegel dalam es saat ini, dan mereka langsung putus asa. Bahkan ada yang merasa sangat kecewa. Begitu Su Fang binasa, seluruh dunia tidak akan bisa melihat harapan apapun, dan semua pengorbanan serta kerja keras mereka akan sia-sia. Tak disangka, kejadian tak terduga tiba-tiba terjadi saat ini. Hah gelombang. Sosok halus tiba-tiba muncul di depan Su Fang, lalu dia mengulurkan jarinya dan mengetuk ringan anak panah yang melesat ke arahnya. Sosok itu sepertinya tidak ada di langit dan di bumi. Selain leluhur Luo, klon Su Fang, penguasa penentang Dao, eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran, leluhur iblis leluhur, dan Su Fang sendiri, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya sama sekali. Bukan karena sosok itu tidak ada, namun mereka yang budidayanya terlalu rendah tidak memenuhi syarat untuk menemuinya. Terlebih lagi, terlepas dari apakah itu kecepatan kemunculannya atau kecepatan serangannya, keduanya telah melampaui batas waktu. Tampaknya seperti ketukan biasa di jarinya, tetapi begitu dia mengulurkannya, semua cahaya, semua hukum, dan energi di langit dan bumi telah menyatu di ujung jarinya. Sepertinya jari itu telah menguasai seluruh alam semesta. Semua ahli tertinggi yang menyaksikan adegan ini terkejut ketika mereka merasakan energi yang terkandung dalam ketukan jarinya. Jika ketukan jarinya mendarat pada salah satu dari mereka, termasuk leluhur Luo dan klonnya, mereka akan langsung berubah menjadi abu tanpa kemampuan untuk melawan sedikitpun. Kills 11 Panah penguasa Dao Devian sepertinya telah bertabrakan dengan Dao Surga tertinggi. Bisa. Anak panah yang ingin dibunuh oleh Master Dao Devian telah diketuk dengan ringan oleh jari itu, dan langsung berubah menjadi abu tanpa menimbulkan riak sedikitpun. Mata penguasa Dao Devian dipenuhi teror, dan seluruh tubuhnya gemetar saat dia mundur dengan takjub. Dia bahkan tidak mau repot-repot menyingkirkan Hell Suppression Codex dan Heaven Supervisor Token. Belum lagi dia, bahkan seorang ahli alam Transcendensi sama sekali tidak mampu menahan ketukan jari dari keberadaan yang begitu menakutkan. Sosok ilusi itu menatap tiruannya. Kamu, kamu, kamu adalah seorang ahli dari domain Dewa Jiuxuan. Mengapa kamu muncul di alam semesta ini? Klon itu langsung berseru tanpa sadar sementara pancaran cahaya ilahi yang dia pancarkan berubah. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya merah darah yang melesat ke angkasa dan menghilang tanpa bekas. Dia sebenarnya sangat takut pada sosok ilusi itu. Sosok ilusi itu berbalik dan menatap Sufang. Itu dia. Sufang segera mengingat tatapan itu, dan dia merasa itu sangat familiar. Dia hampir ditelan oleh raksasa bernama Raja Jin saat dia berkeliaran di dunia, tapi dia diselamatkan oleh suara yang tinggi dan tua. Mata yang muncul kemudian memiliki tatapan yang persis sama dengan tatapan sosok ilusi itu. Siapa sebenarnya dia? Dia memasukkan seutas cahaya ilahi ke dalam rasa ilahi saya, dan dia benar-benar menyelamatkan hidup saya pada saat kritis. Dia hanyalah proyeksi, namun dia sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia seperti yang mulia surgawi dan dengan mudah mengendalikan alam semesta ini. Sufang terperangah, dan dia menatap kosong ke sosok ilusi itu. Saya tidak pernah menyangka hasil seperti itu akan terjadi. Sosok ilusi itu menganggup ke arah Sufang, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya ilahi yang melesat ke tubuh Sufang dan menghilang tanpa jejak. Sufang tidak dapat merasakan keberadaannya. Ini adalah keberuntungan karma tertinggi Sufang yang bisa saya jalani kali ini. Sufang merasa sangat beruntung di dalam hatinya, dan kemudian dia menenangkan pikirannya dan menyingkirkan kodeks penindasan neraka dan token pengawas surga. Dia telah mendapatkan kembali semua harta sihir yang hilang di sepuluh kegelapan. Aliansi Penentang Dao, mundur. Klonnya muncul di dekat proyeksi matahari darah di langit dan mengeluarkan perintah kepada para ahli dari Aliansi Penentang Dao. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan menyedot sisa empat proyeksi darah matahari ke dalam mulutnya. Sosoknya yang sudah agak kabur langsung mengeras, lalu dia terbang ke langit. Mereka kalah. Aliansi Penentang Dao benar-benar kalah kali ini. Mereka telah bersiap dengan cermat selama sepuluh ribu tahun, dan bahkan klon dewa jahat tertinggi pun turun, tapi pada akhirnya mereka tetap kalah. Sufang adalah musuh Aliansi Penentang Dao. Para Penentang Dao, Iblis, dan eksistensi tangguh lainnya dari Aliansi Penentang Dao tidak percaya ketika mereka mendengar perintah klon tersebut. Mereka tidak percaya bahwa mereka benar-benar kalah kali ini. Meskipun mereka tidak mau, bahkan klon dan pemimpin Aliansi Penentang Dao telah melarikan diri, jadi mereka hanya akan menunggu untuk dibantai oleh kaisar manusia jika mereka tetap tinggal. Karena itu, mereka mundur ke sisi lain sungai dua alam seperti air pasang. Kemenangan Sisi kemanusiaan kita telah meraih kemenangan besar. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran berteriak dengan keras. Sungai dua alam dan alam dewa suar langit terdiam sesaat sebelum meledak menjadi sorak-sorai yang mengguncang langit dan bumi. Kaisar Haoyuan dan Kaisar Kusuan, yang berada di dalam alam dewa suar langit, berada dalam masalah besar. Mereka awalnya berencana untuk menyerang tirai langit bersama dengan Dao Deviant Alliance. Tapi siapa sangka, tirai langit sudah dipulihkan, dan aliansi penentang Dao akan kembali dengan tangan kosong. Sayangnya, keduanya terjebak di alam dewa suar langit. Kaisar Haoyuan melihat situasinya buruk dan melarikan diri ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Kaisar Kusuan tidak seberuntung Kaisar Haoyuan. Dia terjerat oleh Xiao Wan Ting, Dixuan, Yi Tianyang, Suan Xin, dan Wang Tian yang terluka parah. Apakah burung gelatik bernilai pangki? Lalat capung berkedok kain kempa. Bau-bau pemburu buku buruk. Dr. Su Fang Patriark Luo muncul di hadapan Su Fang Setelah pertarungan dengan avatarnya, penampilan Patriark Luo telah berubah drastis. Rambut dan janggutnya yang seputih salju telah berubah menjadi hitam, dan wajahnya yang keriput menjadi halus dan kemerahan. Dia tampak 50 tahun lebih muda. Namun, auranya tidak lagi sekosong dulu. Jelas sekali dia telah mengeluarkan banyak energi. Patriark Luo menilai Su Fang dan mengangguk. Apakah gadis surgawi bersamamu? Biarkan dia keluar. Su Fang melepaskan gadis surgawi Luo dari pagoda 6 Jalan Suan Huang. Nak, kamu keras kepala lagi. Kamu menderita kerugian besar di sembilan dunia bawah, kan? Huff, kamu semakin keterlaluan. Patriark Luo mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyapu gelombang kekuatan ilahi. Dia hendak membawa pergi gadis surgawi Luo. Su Fang tiba-tiba berkata, Patriark Luo, tunggu. Patriark Luo mengangkat alisnya. Apa masalahnya? Su Fang berkata dengan sungguh-sungguh, Apakah kamu yang menghapus ingatanku dan memutuskan karma antara aku dan gadis surgawi Luo? Patriark Luo mengangguk dan berkata, Itu benar. Lalu kenapa? Su Fang berkata dengan suara nyaring, Aku, Su Fang, mengendalikan nasibku sendiri. Tak seorang pun dapat menghapus atau merusaknya sesuai keinginan mereka. Aku tidak sekuat kamu sekarang, Tapi suatu hari nanti, Aku akan menemukan kenangan yang kamu hapus Dan menghubungkan kembali karma antara aku dan gadis surgawi Luo. Saat itu, Saya pasti akan meminta penjelasan Anda. Apakah begitu? Aku akan menunggu. 2498 Setengah jam kemudian, Para ahli Dao Devian yang menyerang layar langit menghilang dari medan perang sungai dua alam seperti air pasang surut, Meninggalkan banyak mayat mengambang di medan perang. Kegagalan serangan di layar langit berarti Dao Devian tidak akan memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menerobos layar langit di masa depan. Para penentang Dao telah mempersiapkan diri dengan baik kali ini. Pertama, Mereka menggunakan vitalitas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan arah pemusnahan sembilan matahari dan memikat penjaga gunung ke sungai dua alam. Dewa jahat yang tersegel di gunung surgawi agung turun dan mengambil kesempatan untuk mematahkan belenggu segel tersebut, Menyebabkan matahari darah ketujuh, matahari jahat, naik ke langit. Penjaga gunung terpaksa mengorbankan dirinya untuk menghentikan situasi yang semakin buruk. Kemudian, klon dewa jahat turun dan merobek layar langit. Kaisar Hao Yuan, Kaisar Kusuan, dan orang suci iblis langit-iblis, yang bersembunyi di dunia dewa suar langit, bekerja sama. Bahkan ahli Transcendent seperti leluhur Luo tidak dapat menghentikan bencana tersebut. Melihat pertahanan layar langit telah runtuh, Su Fang muncul dan membalikkan keadaan. Setelah beberapa putaran dan putaran, manusia akhirnya menang dan Dao Devian mundur dengan kekalahan. Namun manusia juga mengalami kerugian besar. Tujuh Kaisar manusia dan orang suci agung dari klan iblis yang memasuki medan perang sungai dua alam telah meninggal. Bahkan makhluk tertinggi klan Kaisar pun terluka parah. Di dunia dewa suar langit, Xiao Wanting terluka parah, dan tak terhitung banyaknya pembudidaya lainnya serta goblin besar yang terbunuh atau terluka. Kerugian terbesar yang dialami para kultifator manusia adalah penjaga gunung. Bahkan jika semua Kaisar bekerja sama, mereka tidak dapat dibandingkan dengan seorang ahli Transcendent. Penjaga gunung telah memorbankan dirinya, yang berarti alam semesta telah kehilangan pilarnya. Kiel 11 Satu-satunya hal yang beruntung adalah Dao Devian tidak memiliki ahli Transcendent lain selain klon dewa jahat. Selain itu, tidak diketahui seberapa besar kekuatan yang bisa dikeluarkan klon tersebut dan berapa lama klon tersebut bisa bertahan. Manusia juga memiliki leluhur luo dari alam luar, yang cukup untuk mengintimidasi para penentang Dao. Kali ini, mereka akhirnya selamat dari musibah tersebut. Semua orang, termasuk rakyat Kekaisaran, merasa seperti mereka selamat dari bencana tersebut. Sementara mereka bersuka cita. Astaga, 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 tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Su Fang. Pada saat ini, tubuh Su Fang tampak diselimuti cahaya tak terbatas, menyebabkan banyak sekali dunia memujanya. Dengan satu tangan, dia telah membalikan langit dan bumi dan menyelamatkan banyak sekali dunia. Dengan pahala yang tak tertandingi, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dan bersyukur. Selain itu, Su Fang seorang diri telah mengubah nasib banyak sekali dunia dan membunuh para kaisar dan ahli yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi penentang Dao. Dengan bakat dan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin orang tidak mengaguminya. Bahkan penguasa tertinggi memandang Su Fang dengan kaget dan kagum. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran menghela nafas panjang dalam hati. Mulai hari ini dan seterusnya, siapa di dunia ini yang mampu menutupi kecemerlangan Su Fang? Ini jelas bukan hal yang baik untuk klan kita. Sebelumnya, Su Fang berbaur dengan Yuan Tiangong. Selama upacara pernikahan akbar antara Dixuan dan Suansin, mereka dengan paksa menamparkan wajah rakyat kekaisaran, membuat eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran sedih dan tidak punya pilihan selain menekan amarah mereka. Kemudian, Su Fang menjarah Yuan Tiangong seperti segerombolan belalang yang lewat. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran tidak punya pilihan selain menelan amarah mereka. Su Fang membunuh di Yuan di padang rumput tak bernyawa. Meskipun dia melakukannya secara diam-diam, dia tidak bisa menyembunyikannya dari keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Namun, Su Fang memiliki cermin suci asal, dan satu-satunya harapan dari segudang dunia ada di tangannya. Keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran tidak punya pilihan selain menerimanya. Su Fang telah berulang kali membuat marah eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran. Selama dia memasuki gunung layak surgawi, terlepas dari apakah dia berhasil atau gagal, dia tidak akan bisa lepas dari nasib dibuang. Namun, dalam pertempuran ini, Su Fang telah membalikkan keadaan. Dia dikagumi oleh banyak sekali dunia, dan reputasinya tak tertandingi. Bahkan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran tidak berani menyentuhnya. Apa yang membuat keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran semakin menakutkan adalah sosok ilusi yang pada akhirnya menyelamatkan Su Fang. Bahkan ahli tingkat transendensi pun bisa terbunuh. Su Fang mendapat dukungan yang sangat kuat. Siapa lagi di dunia ini yang bisa membunuhnya? Pada saat ini, Su Fang seperti matahari dewa yang terbit di langit. Siapa yang bisa menghentikannya? Bahkan keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran tidak dapat menghentikan kebangkitan Su Fang. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran tidak punya pilihan selain menekan niat membunuh di hati mereka hingga kelubuk hati mereka yang terdalam. Pada saat yang sama, mereka menekan luka mereka dan terbang menuju Su Fang dengan senyuman di wajah mereka. Jika Su Fang membalas dendam pada kita, bagaimana kita harus mengungkapkan niat baik kita? Penguasa rakyat Ki, penguasa rakyat Yi, penguasa klan ilahi Duanmu, dan klan ilahi Luo diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Semuanya sangat takut pada Su Fang. Mereka khawatir Su Fang akan menyelesaikan masalah dengan mereka di masa depan. Kaisar Ki dan Kaisar Yi pernah memburu Huang Lingyao dan Su Hansin. Para ahli dari klan ilahi Duanmu dan klan ilahi Luo juga telah mencoba membunuh Huang Lingyao dan merebut harta karun yang ditinggalkan oleh Su Fang. Sekarang setelah Su Fang kembali, dia telah memberikan kontribusi besar dalam menyelamatkan banyak sekali dunia. Terlebih lagi, mereka telah menyaksikan kekuatan Su Fang dengan mata kepala mereka sendiri. Saat ini, dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh penguasa. Khususnya, sosok ilusi yang telah menetralisir serangan kuat master aliansi penentang Dao membuat mereka merasa sangat hormat. Su Fang saat ini tidak lagi jenius di masa lalu. Dia adalah sosok tak tertandingi yang bisa berdiri bahu-membahu dengan penguasa dan bahkan melampaui penguasa tertinggi. Penguasa Sukuki, Sukuyi, klan ilahi Luo, dan klan ilahi Duanmu sangatlah kuat, dan kekuatan keseluruhan dari empat klan dewa di berbagai dunia sangatlah kuat. Namun, saat ini, mereka bukanlah apa-apa di depan Su Fang. Terlebih lagi, Su Fang bukanlah orang yang baik. Jika seseorang memukulnya, dia akan membalas pukulan tersebut dengan sepuluh pukulan. Jika seseorang mengambil sehelai rumput darinya, dia akan menebang sebatang pohon darinya. Mereka mengincar Dao Kompanion dan bawahan Su Fang. Bagaimana Su Fang bisa membiarkan mereka pergi ketika dia mengetahuinya? Keempat penguasa ketakutan ketika mereka memikirkan balas dendam Su Fang, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Berbeda dengan keempat penguasa, penguasa Sansekerta sangat senang. Untungnya, terakhir kali kami tidak mendapatkan berita apapun tentang Master Sekte Suan Ming. Kalau tidak, penguasa ini pasti akan pergi memburu Master Sekte Suan Ming dan merebut harta Su Fang. Sekarang, he he, seseorang akan menjadi besar. Masalah. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran datang ke Su Fang dan secara pribadi menemani Su Fang saat mereka terbang menuju alam ilahi suar langit. Su Fang. Putra suci Su Fang. Para penguasa dan orang suci agung dari ras iblis yang selamat dari pertempuran maju ke depan dan menangkupkan tinju mereka ke arah Su Fang dengan senyuman di wajah mereka. Mata dan nada bicara mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan sanjungan. Inilah manfaat kekuatan. Di masa lalu, siapa di antara penguasa ini yang tidak meremehkanku seperti semut? Sekarang aku telah menunjukkan kekuatan besarku untuk membunuh seorang penguasa. Masing-masing dari mereka telah merendahkan martabat dan kesombongan mereka dan maju untuk menyanjungku. Su Fang menghela nafas dalam hatinya, tapi dia masih tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah penguasa dan orang suci agung dari ras iblis. Yang berdaulat Sang Kiyu, hanya Dao yang berdaulat, yang berdaulat Su. Melihat dua penguasa, penguasa Sang Kiyu dan satu-satunya Dao, serta lelaki tua berjubah merah menyala dari klan Dewa Api Zu, Su Fang menyapa mereka dengan hormat. Soverein Sang Kiyu dan Soverein Only Dao telah banyak menjaga Su Fang di masa lalu. Penguasa klan Dewa Api Zu juga telah berjuang demi keluarga Su Fang ketika Su Fang dipenjarakan di penjara ilahi hukum surga. Oleh karena itu, Su Fang sangat menghormati mereka bertiga. Ketiga penguasa segera merasa terhormat dan menganggup ke Su Fang sambil tersenyum dan menangkupkan tinju mereka. Su Fang juga melihat penguasa Sang Sekerta dan bertanya, Tuan Brahma Raja, saya ingin tahu apakah masalah yang saya minta Anda lakukan telah selesai. Sebelum Su Fang memasuki Medan Perang Dua Alam, dia telah mengatur agar Raja Brahma pergi ke dunia besar dan membawa sekte surga penyeberangan dunia besar ke dunia segudang. Baru sekarang Su Fang mempunyai kesempatan untuk bertemu Brahma Monark lagi, jadi dia bertanya. Jangan khawatir, Santo Su Fang, masalah ini telah ditangani dengan baik. Sektemu di dunia besar telah dibawa kembali ke dunia segudang oleh kaisar ini dan menetap di alam surga hunyuan, jawab Raja Brahma dengan sopan. Saat itu, dia tidak ingin pergi ke dunia hebat, tetapi sekarang, dia merasa perjalanan ke dunia besar sangat berharga. Su Fang dan orang San Sekerta memiliki kebencian yang mendalam di masa lalu. Melalui masalah ini, Su Fang setidaknya bisa menyelesaikan banyak kebencian di hatinya. Di masa depan, jika dia dengan sengaja berteman dengan penguasa San Sekerta, dia mungkin bisa menyelesaikan kebenciannya. Brahma Monark diam-diam bangga. Dia memandang kaisar Ki, kaisar Yi, dan yang lainnya dengan mata sombong. Terima kasih, Tuan Brahma Raja. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah penguasa San Sekerta. Penguasa Rakyat Ki, Huff, aku akan membuatmu membayar untuk masalah mengejar huang lingyao dalam beberapa hari. Su Fang menyadari bahwa beberapa penguasa sedang memandangnya dengan mengelak. Dia mencibir di dalam hatinya dan mengabaikannya untuk saat ini. Dia akan memasuki layar langit. Kaisar Tru yang tiba-tiba berkata kepada Su Fang, Santo Su Fang, kaisar ini memiliki karma dengan cermin suci hunyuan. Bolehkah saya meminjamnya untuk melihatnya? Alis Su Fang berkerut, dan matanya sedingin es. Cermin suci hunyuan adalah harta terpenting Su Fang. Pada saat yang sama, itu juga merupakan kunci apakah seseorang dapat memasuki gunung layak surgawi atau tidak. Kaisar sejati yang berani membuka mulutnya dan meminta untuk melihat cermin suci hunyuan. Itu seperti meminta seseorang untuk melepas pakaian istrinya dan membiarkannya melihatnya. Bagaimana Su Fang bisa menoleransi hal ini? Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran berteriak dengan dingin, kaisar sejati yang, jangan sombong. Kaisar Tru yang tersenyum malu-malu, kaisar ini hanya ingin melihat cermin suci hunyuan. Saya tidak bermaksud jahat. Saya pikir Saint Su Fang tidak akan menolak. Su Fang berkata dengan nada mendominasi, saya tidak akan meminjamkan cermin suci hunyuan kepada orang luar. Jika kaisar yang sejati ingin melihatnya, Anda dapat mencoba mengambilnya dari saya. Kaisar Tru yang mendengus tanpa alasan dan tidak mengatakan apapun lagi. Sesampainya di depan tirai langit, Su Fang menggunakan kekuatan dunia yin yang untuk menyelimuti tubuh dewanya. Dalam sekejap, dia melampaui langit dan bumi dan melewati tirai langit. Adegan ini menyebabkan mata banyak kaisar master tiba-tiba membeku, memperlihatkan ekspresi kaget dan ngeri. Tirai langit diciptakan secara pribadi oleh penjaga gunung. Itu terintegrasi dengan langit dan bumi. Kecuali jika itu adalah makhluk transcendent, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Bahkan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran harus melalui tirai langit untuk memasuki alam dewa suar langit melalui tirai langit. Saat memasuki tirai langit, secara otomatis akan mengenalinya. Jika mereka tidak memiliki tanda pinggang atau jika aura takdir mereka tidak normal, mereka akan dibelenggu dan dikirim ke penjara guanghan. Su Fang sebenarnya mengabaikan penghalang tirai langit dan langsung melewatinya. Sungguh luar biasa. Su Fang memang telah melampaui belenggu langit dan bumi. Bahkan tirai langit pun tidak dapat membelenggunya. Mengapa leluhur luo ditolak oleh langit dan bumi di alam semesta, tetapi Su Fang tidak dibatasi dengan cara apapun? Cermin suci hunyuan secara pribadi diciptakan oleh yang mulia pencipta surgawi. Su Fang telah terintegrasi dengan cermin suci hunyuan dan mengembangkan seni cermin suci hunyuan. Dia seperti penerus yang mulia surgawi. Bahkan jika dia melampaui dan kembali ke di dunia ini, mengapa dia dibatasi? 2499 Su Fang melangkah keluar dari kerudung langit dan menoleh. Di sisi lain tirai langit, dunia Dewa Suar Langit sudah dalam kondisi hancur. Sebagian besar kerusakan disebabkan oleh serangan klon terhadap tirai langit, dan menyebabkan seluruh dunia Dewa Suar Langit bergetar hebat. Hampir segala sesuatu di dunia Dewa Suar Langit telah dihancurkan, dan tak terhitung banyaknya monster dan dewa besar yang telah mati. Selain itu, Xiao Wanting dan banyak pembudidaya manusia lainnya serta Big Goblin berperang melawan Kaisar Kusuan dan Kaisar Hao Yuan, membuat dunia Dewa Suar Langit semakin buruk. Namun, semua ini tidak menarik perhatian Su Fang. Cahaya ilahinya menyinari Suan Xin dan tidak menjauh. Keduanya telah melalui situasi hidup dan mati, dan Su Fang tiba-tiba merasa seumur hidup telah berlalu. Senyuman muncul di wajah dingin Suan Xin, yang sepertinya tidak pernah meleleh. Kabut suram yang menutupi langit meredup dalam sekejap. Kemudian, air mata mengalir dari matanya. Meskipun dia menjadi lebih kuat, dan kenyataan kejam telah membuat metodenya menjadi lebih kejam dan mendominasi, semua ini karena dukungan Su Fang. Sekarang dia akhirnya melihat Su Fang, dia merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia merasa mendapat dukungan yang kuat. Suara mendesing gelombang. Kemunculan Su Fang langsung menarik perhatian semua orang dan menimbulkan keributan. Tuan, kamu akhirnya kembali. Tuan, kamu belum mati. Bagus sekali. Tuan itu perkasa. Melihat ke langit. Melihat ke langit. Bercanda dan membuat keributan tentang Jun. Mengejar Zidan dan meratakan Jiao Kiulian. Melihat. Layar skor musik Scarlett Fistrow melihat ke langit. Melihat. Melihat ke langit. Dang Feng Xiang Meng Meng Song Kiyu. Melihat ke langit. Salam, Putra Suci Su Fang. Putra Suci Su Fang telah menyelamatkan dunia. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Beberapa kultifator dan Big Goblin bersorak keras dan membungkuk pada Su Fang. Dunia Dewa Suar Langit yang hancur sedang gempar. Yi Tianyang menatap Su Fang dan sangat terkejut. Su Fang, dia telah membubung ke langit setelah pertempuran hari ini. Dia telah menginjak mayat para ahli dari aliansi penentang Dao dan bangkit menantang surga. Sayangnya, saya, Yi Tianyang, tidak memiliki kekayaan dan kekayaan seperti itu. Jika saya memiliki Chaos Divine Mirror dan keberuntungan karma tertinggi, saya pasti bisa melampaui Su Fang. Hati Yi Tianyang dipenuhi dengan kecemburuan dan ketidakpuasan. Dia tersenyum dan terbang menuju Su Fang. Su Fang, aku Yi Tianyang. Namun, Su Fang bersikap seolah dia tidak melihatnya. Dia memperlakukannya seperti udara dan langsung menuju Suansin. Pada saat ini, satu-satunya orang di dunia yang dapat memasuki matanya adalah Suansin. Senyum di wajah Yi Tianyang membeku seolah dia sangat terhina. Kemudian, aura ganas muncul di hatinya. Sombong sekali. Kamu bahkan tidak memandangku, Yi Tianyang, di matamu. Kamu terlalu sombong. Di bawah tatapan semua orang, Su Fang datang ke sisi Suansin dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia tidak melepaskannya untuk waktu yang lama. Perhatian ribuan orang dan pujian para ahli tidak bisa dibandingkan dengan pelukan mesra dari orang yang dicintai. Melihat pemandangan ini, mata para wanita itu berkaca-kaca. Mereka sangat iri dan berharap bisa menggantikan Suansin dan dipeluk oleh Su Fang. Jika seorang wanita dapat menemukan pendamping dao seperti Su Fang dalam hidup ini, dia tidak akan menyesal bahkan jika dia meninggal. Saat ini, Dixuan tertawa keras. Su Fang, kamu bahkan tidak melihatku ketika kamu melihatku. Sebaliknya, kamu memeluk rekan daomu dan tidak melepaskannya. Bukankah kamu terlalu berlebihan? Saat itulah Su Fang melepaskan Suansin. Wajah sempurna Suansin memerah. Dixuan, kamu masih berhutang minuman padaku. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Su Fang tertawa dan terbang ke depan. Dia memukul Dixuan dengan telapak tangan kanannya. Keduanya saling memandang dan tertawa. Gui-gui dan Long miau terbang dan bermain-main dengan Su Fang sebentar. Kemudian, mereka dibawa ke istana dao langit dan bumi di dalam tubuh Su Fang. Kemudian, Su Fang melihat Huang Lingyao dan diam-diam mengiriminya pesan dengan roh vitalnya. Huang Lingyao, apakah jiwa kakekku aman dan sehat? Inilah yang paling dia khawatirkan. Jiwa kakekmu aman dan sehat. Sumber daya dan harta yang kamu minta agar aku jaga untukmu semua telah diserahkan kepada rekan daomu, jawab Huang Lingyao dingin. Dia seperti orang mati yang hidup. Hati Su Fang tiba-tiba menjadi tenang. Kemudian dia berkata, Penguasa Tian Lun telah saya bunuh. Kematian saudara perempuan Anda telah dibalas. Anda tidak perlu mengingat masalah ini. Penguasa Tian Lun dibunuh olehmu. Mata Huang Lingyao yang mati akhirnya mekar dengan sedikit warna. Dia segera berkata dengan pasti, Dengan kekuatanmu saat ini, tidak sulit untuk membunuh penguasa Tian Lun. Aku pernah berjanji bahwa selama kamu membunuh penguasa Tian Lun, aku akan mengakuimu sebagai tuanku. Mulai sekarang, aku akan menjadi budakmu. Kamu akan mengikutiku di masa depan. Mungkin suatu hari nanti, aku akan membantumu memenuhi keinginanmu dan menginjakan kaki di puncak yang tak ada habisnya. Su Fang telah melupakan semua keluhan sebelumnya di dunia kecil dan dunia besar. Dia juga menghela nafas dengan emosi tentang pengalaman Huang Lingyao. Jadi, dia memutuskan untuk tetap menjaganya di sisinya. Xiao Wanting mendatangi Su Fang ketika dia hendak bertanya tentang Huang Lingyao yang sedang diburu. Saat pertama kali melihat Xiao Wanting, wajah Su Fang penuh dengan keterkejutan, Tuan Kaisar Xiao, kamu. Xiao Wanting, seorang ahli kaisar yang tiada taranya, tubuh dewanya terkorosi hingga tak bisa dikenali lagi oleh racun iblis. Auranya sangat lemah sehingga Su Fang hampir tidak bisa mengenalinya. Diksuan memberitahu Su Fang tentang apa yang terjadi di dunia ilahi suar langit. Kaisar Hao Yuan sebenarnya adalah mata-mata dari persatuan penentang Dao. Su Fang menganggapnya sulit dipercaya. Namun setelah dipikir-pikir, ketika dunia sedang menghadapi bencana, akan selalu ada sampah yang melakukan hal-hal tidak tahu malu untuk bertahan hidup. Su Fang tidak memiliki kesan yang baik terhadap Xiao Wanting. Kembali ke dunia surga Hunyuan, Su Fang diintimidasi oleh klan Luo. Xiao Wanting maju dan membunuh Raja Mati dengan tangannya sendiri. Su Fang masih tidak bisa melupakan masalah ini. Kali ini, Xiao Wanting maju dengan berani, yang membuat Su Fang menghormati Xiao Wanting. Kebencian di hatinya hilang lebih dari setengahnya. Xiao Wanting menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Su Fang, aku pernah menyinggungmu di masa lalu. Aku harap kamu tidak mengingatnya. Saat aku sedikit pulih, aku pasti akan datang kepadamu untuk meminta maaf. Tuhan, tolong bangun. Biarlah masa lalu berlalu. Su Fang menggunakan kekuatan sucinya untuk mengangkat Xiao Wanting. Penglihatan sempurna Su Fang menyapu seluruh tubuh Xiao Wanting. Dia mengangkat alisnya, racun iblis di tubuh Kaisar Xiao begitu kuat. Xiao Wanting tersenyum pahit, ini adalah racun iblis dari iblis leluhur. Butuh jutaan tahun untuk mengeluarkan semua racunnya. Dan ini hanya mengeluarkan racunnya. Jika saya ingin pulih ke kondisi puncak saya, itu akan memakan waktu di setidaknya 10 juta tahun. Dixuan dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Su Fang berkata, saya punya cara untuk mendetoksifikasi racun itu. Saya tidak tahu apakah Kaisar Xiao bersedia mencobanya. Tuanku, kemampuanmu tak terduga. Aku mengagumimu. Tapi racun iblis dari iblis leluhur. Baiklah, mari kita mencobanya. Tuanku, tolong lakukan. Xiao Wanting duduk bersila di udara. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan Su Fang mencobanya. Dia khawatir jika dia menolak, itu akan membuat Su Fang tidak bahagia. Namun, dia tidak memiliki harapan apapun di hatinya. Racun iblis dari iblis leluhur adalah benda paling beracun di alam semesta. Bahkan jika kekuatan ilahi Su Fang menantang surga, bagaimana dia bisa mengatasi racun iblis dari iblis dausu. Setelah Xiao Wanting duduk, Su Fang menggunakan suan guang untuk menyelimuti Xiao Wanting. Yang ki yang luar biasa menyembur keluar dari telapak tangannya. Xiao Wanting melepaskan pembelanya dan membiarkan sembilan yang ki meresap ke dalam kulit dan darahnya. Jika dia tidak melihat Xiao Wanting bertarung melawan Kuksuan dan Hao Yuan, menyelamatkan dunia ilahi suar langit dan menyelamatkan Suan Xin dan bawahannya, bagaimana mungkin Su Fang bersedia menggunakan sembilan yang ki yang berharga untuk mendetoksifikasi dirinya. Xiao Wanting merasakan yang ki ekstrim meletus di tubuhnya seperti banjir. Dalam sekejap, itu menyatu dengan tubuh dewanya. Dunia batin dan bukaan ilahinya juga disusupi oleh sembilan yang ki. Kekuatan yang sangat kuat yang mengandung vitalitas luar biasa. Tuanku, Su Fang, sungguh luar biasa. Xiao Wanting merasakan daging dan darahnya yang terkorosi oleh racun iblis tiba-tiba bersinar dengan vitalitas di bawah kekuatan sembilan matahari, menyebabkan kekuatan hidupnya yang sudah layu meningkat dengan cepat. Dia terkejut dan gembira. Dia buru-buru bekerja sama dengan kekuatan sembilan matahari Su Fang, meletus dengan kekuatan ilahi dan memaksa racun iblis keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Su Fang mengaktifkan kemampuan Gui-Gui dan menggunakannya bersama dengan sembilan yang ki untuk menyedot racun iblis dari tubuh Xiao Wanting. Gui-Gui mencicit penuh semangat di Istana Dao Langit dan Bumi Su Fang. Racun iblis dari iblis leluhur berakibat fatal bagi Yang Mulia Penguasa. Namun, bagi Gui-Gui, itu adalah harta tertinggi untuk budidayanya. Setelah menyerap racun iblis, racun Gui-Gui akan menjadi lebih mengerikan. Tuanku, Su Fang, Anda. Xiao Wanting terkejut ketika dia melihat Su Fang tidak hanya menggunakan kekuatan tertingginya untuk membantunya memulihkan vitalitas dan darahnya, tetapi juga menggunakan kemampuan ilahi untuk menyerap racun untuknya. Diksuan dan orang lain di sampingnya juga terkejut. Setelah beberapa saat, ketika mereka melihat Su Fang aman dan sehat, mereka merasa lega. Mereka terkejut dengan kemampuan Su Fang. Jelas terlihat keterkejutan di mata Xiao Wanting, dan dia berterima kasih kepada Su Fang. Dalam waktu yang setara dengan sebatang dupa, racun iblis di tubuh Xiao Wanting telah sepenuhnya dimakan oleh Gui-Gui. Vitalitas dan energi darahnya juga telah pulih sedikit. Meskipun dia masih jauh dari kondisi puncaknya, bukan saja nyawa Xiao Wanting tidak lagi dalam bahaya, dia juga akan dapat kembali ke kondisi puncaknya paling lama dalam 100 tahun. Melihat semua racun di tubuh Xiao Wanting telah dikeluarkan, Su Fang menghentikan keluaran sembilan yang ki. Xiao Wanting merasakan perubahan pada tubuhnya dan terkejut. Dia buru-buru berterima kasih pada Su Fang, metode putra suci membuat Xiao ini bersujud kagum. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalas kebaikan yang luar biasa ini. Jika aku membutuhkan bantuan di masa depan, aku pasti akan meminta bantuan Kaisar Xiao. Kali ini, dia telah merawat dan mendetoksifikasi luka Xiao Wanting, jadi tidak sia-sia. Dia berhutang budi pada Tuhan ini, dan itu mungkin berguna di masa depan. Xiao Wanting adalah pakar top di miriat heavens. Di antara banyak yang mulia penguasa, dia dianggap luar biasa. Terkadang, bantuan darinya bahkan lebih berharga daripada senjata ciptaan ilahi. Kiel 11 Pada saat ini, eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran dan yang mulia penguasa lainnya juga telah kembali ke dunia ilahi suar langit dari sisi lain tirai langit. Setelah mengetahui tentang apa yang terjadi di dunia ilahi suar langit, eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran segera memberi perintah untuk memburu Kaisar Hao Yuan di surga segudang. Mendengar bahwa Su Fang telah membantu Xiao ingin mendetoksifikasi racun iblis dari iblis leluhur, yang mulia penguasa itu memandang Su Fang dengan mata penuh keterkejutan. Berikutnya, Su Fang akankah huang lingyao, Wang Tian, Zhen Rong Huichao, merindukan sekte misti, sekolah, menuangkan air, merindukan Moksibusi. Kemudian, bersama Suan Xin, dia kembali ke Yuan Tiamong. Secara alami, yang mulia penguasa akan menangani dampak dari dunia ilahi suar langit. Hal terpenting bagi Su Fang sekarang adalah kembali ke Yuan Tiamong dan bersatu kembali dengan ayahnya. Kemudian, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk membantu kakeknya merekonstruksi tubuhnya. 2.500 Untuk pergi ke Yuan Tiamong, seseorang harus melewati Stargate dan melakukan teleportasi jarak jauh. Namun, dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia mampu melintasi jarak tak berujung dalam sekejap, melewati penghalang alam dan tempat berbahaya. Tidak lama setelah dia meninggalkan Sky Bacon di Fine World. Su Fang sampai di reruntuhan terpencil dan mengeluarkan mutiara asal lembah kegelapan. Dia melepaskan roh yang dan memasuki mutiara asal lembah kegelapan. Setelah lebih dari 10.000 tahun diberi nutrisi dari Sol Maroneter Elixir, jiwa kakeknya menjadi lebih kental, jauh melebihi jiwa orang biasa. Yang membuat Su Fang semakin bersemangat adalah jiwa kakeknya jelas telah sadar kembali. Kakek! Roh yang Su Fang berlutut di depan bayangan lelaki tua bungkuk berambut putih itu. Meskipun Dao Hartnya sangat kuat, dia tidak bisa menahan emosinya saat ini. Anda! Jiwa kakek Su Fang memandang Su Fang, memperlihatkan ekspresi bingung. Setelah beberapa saat, jiwa kakek Su Fang akhirnya teringat dan gemetar. Kamu adalah... Fang Er! Suara yang spirit Su Fang juga bergetar. Ya, kakek, saya cucumu, Su Fang. Jiwa kakek Su Fang berkata dengan suara gemetar, Fang Er! Kamu memang Fang, Er! Bagaimana aku bisa bertemu denganmu lagi? Oh tidak! Mungkinkah kamu sudah mati dan datang ke sembilan dunia bawah untuk menderita? Kakek benar-benar tua dan berkepala dingin. Setelah bertahun-tahun, bagaimana mungkin kamu tidak mati? Huh! Aku tidak menyangka kita akan bersatu kembali di dunia bawah. Tampaknya surga sangat baik bagiku. Jiwa kakek menghela nafas. Su Fang berkata, Kakek, ini bukan sembilan dunia bawah, dan aku belum mati. Akulah yang menyelamatkanmu dari roda surgawi yin yang dari sembilan dunia bawah. Omong kosong, setelah bertahun-tahun, bagaimana mungkin kamu tidak mati? Kecuali jika Anda menjadi makhluk abadi yang legendaris. Bahkan yang abadi pun akan mati. Kakek telah melihat banyak dewa abadi dan bahkan dewa legendaris di roda surgawi yin yang selama ini. Apakah menurut Anda itu tidak cukup? Su Fang tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepada kakeknya, jadi dia menggunakan roh primordialnya untuk melindungi jiwa kakeknya dan memindahkannya keluar dari mutiara asal lembah kegelapan. Melihat alam yang benar-benar berbeda dari dunia kecil, dan kemudian melihat tubuh asli Su Fang, jiwa kakek terguncang. Fang R., apakah kamu benar-benar belum mati? Mungkinkah ini dunia abadi? Fang, R., mungkinkah kamu benar-benar menjadi abadi? Cucu saya sebenarnya telah menjadi abadi. Kekal. Su Fang terkekeh. Segera setelah itu, dia berkata dengan nada mendominasi, Kakek, kamu terlalu meremehkan cucumu. Saat ini, di mataku, dewa bahkan tidak sebanding dengan semut. Paling-paling, mereka hanyalah debu. Jiwa kakek bergetar, apakah kamu sudah menjadi dewa? Su Fang tersenyum bangga dan berkata, Aku bukan hanya telah menjadi dewa, tapi aku juga merupakan eksistensi paling kuat di alam dewa, membuat seluruh dunia tunduk kepadaku. Mengejutkan. Benar-benar kejutan. Jiwa kakek sulit menerima berita mengejutkan seperti itu. Dia telah dibunuh oleh seorang ahli dari klan Wu dan memasuki siklus reinkarnasi Neterward. Sekarang, dia benar-benar telah datang ke alam dewa yang legendaris. Cucunya, yang tidak bisa berkultivasi, sebenarnya telah menjadi ahli yang tiada tarannya di seluruh dunia di alam semesta. Berita yang sangat mengejutkan. Jika jiwa Su Fang tidak diberi makan oleh ramuan sum-sum jiwa selama bertahun-tahun dan menjadi kuat dan kokoh, jiwa itu mungkin akan hancur oleh berita yang mengejutkan seperti itu. Kemudian, Su Fang meminta Suan Sin untuk datang dan mengunjunginya. Lelaki tua itu tersenyum lebar hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, kasihan ayah dan ibumu. Jika mereka tahu tentang pencapaianmu saat ini, aku tidak tahu betapa bahagiannya mereka. Su Fang berkata, kakek, jiwa ibuku telah bereinkarnasi, dan dia bereinkarnasi di keluarga kaya. Dapat dikatakan bahwa dia telah menemukan rumah yang bagus. Adapun ayahku, tidak akan lama lagi kamu akan bertemu dengannya. Dia juga berada di alam dewa sekarang, dan saya akan menggunakan kemampuan ilahi tertinggi saya untuk membantu Anda merekonstruksi tubuh fisik Anda. Di masa depan, keluarga kami akan dapat bersatu kembali. Kakek Su Fang benar-benar tercengang. Dia bergoyang dan tampak seperti akan hancur. Bagaimanapun, dia adalah jiwa yang fana. Setelah mendengar begitu banyak berita mengejutkan berturut-turut, tidak mudah baginya untuk bertahan hingga sekarang. Su Fang sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memasukkan jiwa kakeknya ke dalam mutiara asal lembah kegelapan. Jika sesuatu terjadi, itu akan disebut kegembiraan yang luar biasa yang menghasilkan kesedihan. Su Fang sangat senang karena jiwa kakeknya selamat dan sehat, dan dia telah sadar kembali. Selanjutnya, roh yang Su Fang terus tinggal di mutiara asal lembah gelap dan menceritakan kepada jiwa kakeknya tentang pengalamannya selama bertahun-tahun. Kemudian, Su Fang dan Suan Sin terbang bersama ke Yuan Tiamong. Sepanjang perjalanan, tentu saja ada banyak cinta dan kasih sayang. Mereka ingin menebus waktu perpisahan mereka. Sekarang mereka berdua berkultivasi bersama, itu tidak lagi berguna bagi Su Fang. Namun, manfaatnya bagi Suan Sin sangat mengejutkan. Selain itu, Rana Su Fang telah mencapai alam transendensi. Dalam perjalanan, dia terus-menerus membimbing kultivasi Suan Sin, yang sangat membantu Suan Sin. Dalam perjalanan, Su Fang juga bertanya kepada Suan Sin dan Huang Ling Yao tentang mereka yang diburu. Dia mengetahui bahwa klan ilahi Duan Mu, klan Luo, Kaisar Yi, Kaisar Qi, dan Kaisar Guang Han semuanya telah mencoba membunuh Huang Ling Yao dan merebut harta yang ditinggalkan oleh Su Fang. Jika bukan karena kemunculan roh primordial penjaga gunung yang tepat waktu, Suan Sin dan Huang Ling Yao tidak hanya akan terbunuh, tetapi sumber daya dan harta yang tersisa untuk kerabat mereka juga akan terbagi-bagi. Bahkan jiwa kakeknya pun akan sulit dilindungi. Mata Su Fang sedingin es, dan aura pembunuh yang ganas meledak. Klan ilahi Duan Mu, klan Luo, klan Yi, Su Kuki, dan Kaisar Guang Han. Suan Sin juga bergidik melihat aura pembunuh Su Fang yang ganas. Dia menasihati, Su Fang, klan ilahi kuno dan Kaisar tertinggi ini sangat kuat dan berkuasa. Jika kita berselisih dengan mereka semua, aku khawatir. Su Fang berkata dengan nada mendominasi, karena mereka berani menghubungiku, mereka harus bersiap untuk dibunuh. Jadi bagaimana jika mereka kuat dan berkuasa? Di hadapan kekuatan yang dahsyat, semuanya akan hancur menjadi bubuk. Kali ini, saya akan menggunakan segunung mayat dan lautan darah untuk mengumumkan kepada dunia bahwa siapapun yang berani menyerang Su Fang harus membayar harganya. Di masa lalu, Su Fang pernah diintimidasi dan harus menanggung penghinaan. Bahkan ketika Suan Sin dipaksa menikah dengan Kaisar Yuan dan ayahnya diancam, dia hanya bisa mengandalkan cermin suci hunyuan untuk memaksa rakyat ke Kaisaran mundur. Mereka tidak berani membalas. Sekarang, dia memiliki kekuatan untuk melampaui Kaisar tertinggi dan banyak klan serta kekuatan ilahi. Jika ada yang berani menghalangi jalannya, dia akan membunuh mereka. Jika ada yang berani menjangkau kerabat dan teman-temannya, dia tidak hanya akan mematahkan cakarnya, tetapi dia juga akan membunuh mereka. Sekitar tiga hari, suara mendesing gelombang. Su Fang dan Suan Sin melarikan diri dari kehampaan secara berdampingan. Di depan mereka adalah alam surga hunyuan. Su Fang menggunakan kemampuan penginderaan transcendentalnya yang sempurna dan menemukan bahwa alam surga hunyuan saat ini sangat berbeda dari saat dia pergi. Di alam surga hunyuan, ada banyak benda mengambang, dan hampir setiap benda penuh sesak. Kiel 11 Ini tidak mengherankan. Aliansi penentang dao terus menyerang kanopi langit, dan bahkan sisi kanopi langit ini menjadi tidak aman. Alam surga hunyuan telah menjadi tempat perlindungan, jadi tidak mengherankan jika sejumlah besar dewa bergegas ke sini. Su Fang juga merasakan kanopi langit. Banyaknya pembudidaya, goblin besar, dan kanopi langit semuanya telah dipindahkan oleh Su Fang ke pohon pembangun, sehingga posisi kanopi langit kosong. Namun, prestise Su Fang ada di sana, jadi siapa yang berani menduduki wilayahnya? Kemudian, penguasaan sekerta telah membawa sekte Yue Tian dunia besar ke alam surga hunyuan, namun dia tidak punya tempat untuk menetap, jadi dia menggunakan kemampuan ilahi untuk membuat kanopi langit baru, dan menempatkan para penggarap sekte Yue Tian dan goblin besar di dalamnya. Su Fang merasakan aura familiar dari kanopi langit, dan dia merasa jauh lebih nyaman. Pada saat yang sama, dia juga merasakan bahwa penghalang dunia di kanopi langit jelas berbeda dari alam dewa lainnya. Penguasaan sekerta khawatir para penggarap dan goblin besar dari dunia besar tidak dapat menahan belenggu alam-alam dewa, jadi dia sengaja menggunakan kemampuan ilahi untuk menciptakan alam dewa yang cocok untuk para penggarap dan goblin besar dari dunia besar. Untuk tinggal di... merasakan hal ini, niat membunuh Su Fang terhadap bahasa sansekerta memudar. Meskipun dia memiliki dendam yang mendalam dengan bahasa sansekerta di masa lalu, bahasa sansekerta telah membayar mahal, sehingga Su Fang bisa melepaskan bahasa sansekerta. Kemudian, Su Fang merasakan kanopi langit kosong, seolah-olah terisolasi dari alam surga Hunyuan. Su Fang berkata kepada Su Hansin, sepertinya sekte Yue Tian tidak diterima dengan baik di alam surga Hunyuan. Tapi kalau dipikir-pikir, itu normal. Para penggarap sekte Yue Tian dan goblin besar adalah penguasa dunia besar, namun di alam dewa, mereka tidak berbeda dengan semut di hadapan para ahli dari berbagai dunia. Siapa yang peduli dengan mereka? Sekelompok semut dari dunia besar menduduki posisi paling unggul di alam surga Hunyuan, dan pada saat yang sama, membuat banyak orang iri. Selain itu, Su Fang telah menyinggung banyak vaksi. Ketika berita kematiannya menyebar, sudah cukup baik bahwa vaksi lain tidak memukulnya ketika dia terjatuh. Tidak ada yang berani berurusan dengan sekte Yue Tian. Bahkan jika Su Fang telah jatuh, reputasi dan reputasi buruknya di masa lalu masih tetap ada. Selain itu, dengan kekuatan dan status Su Hansin, dan dukungan dari Kaisar Sang Kiyu, Kaisar Yidao, Motiamong, Seng Wu Ji, dan keberadaan tiada taraf lainnya, siapapun yang memiliki gagasan tentang sekte Yue Tian harus mempertimbangkan konsekuensinya. Terlebih lagi, organisasi pembunuh Su Fang, Soules, sekarang menjadi organisasi pembunuh nomor satu di alam surga Hunyuan. Tidak hanya menyusup ke berbagai vaksi besar, tetapi bahkan menyusup ke Yuan Tianmong dan ras dewa kuno. Jika ada yang berani memiliki ide tentang sekte Yue Tian, mereka akan diam-diam dieliminasi oleh Soules. Tidak ada yang berani menyentuh sekte Yue Tian, tapi tidak ada yang mau berurusan dengan mereka juga. Diasingkan oleh alam surga Hunyuan bukanlah hal yang aneh. Su Fang membawa Su Hansin dan diam-diam melewati dinding darah dan penghalang di luar alam surga Hunyuan, tiba di langit di atas kanopi langit. Su Fang merasakan aura Dao Heng Tian, Mu Xing Feng, dan yang lainnya. Saat dia hendak memasuki kanopi langit untuk menemui mereka, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan menggunakan kekuatan sucinya untuk menyembunyikan dirinya dan Su Hansin. Hu Gelombang Seorang lelaki tua, memimpin lebih dari seratus orang, tiba di luar penghalang Sky Canopy. Tidak mengherankan, lelaki tua itu adalah puncak Overgod. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi penguasa. Pakaian dan aura orang-orang ini mengungkapkan identitas mereka. Itu adalah bahasa sansekerta dari dunia dewa kuno. Mata dalam Su Fang melonjak dengan niat membunuh, mungkinkah bahasa sansekerta belum menyerah dan mengarahkan pandangan mereka pada sekte Yue Tian. Huff, jika memang demikian, bukan hanya bahasa sansekerta, bahkan alam berdaulat sansekerta pun tidak akan kebal. Beberapa vaksi di dekat Sky Canopy menemukan bahwa begitu banyak ahli telah tiba di luar Sky Canopy. Apalagi mereka adalah ahli bahasa sansekerta yang memiliki dendam terhadap Su Fang dan langsung berdiskusi. Apa yang dilakukan begitu banyak ahli bahasa sansekerta di Kanopy Langit ini? Apa yang mereka lakukan? Su Fang telah sangat menyinggung bahasa sansekerta di masa lalu. Bahasa sansekerta tidak bisa lagi menahan diri dan bersiap menyerang Su Fang. Faksi lain menonton dari jauh, menunggu pertunjukan bagus terungkap. Siapa yang tahu gelombang? Orang tua sansekerta terkemuka dengan keras berteriak ke arah Kanopy Langit, Raja ini adalah Patriark Sansekerta, memimpin bahasa sansekerta untuk memberi hormat kepada Tuan Hua Dong dan teman-teman kita dari sekte Yue Tian.